Kisah pedang bersatu padu jilid sembilan. Tapi karena itulah urusan suami istri orang, Simcu merasa likat untuk membicarakan itu dengan Sanbin. Ia menjadi menduga-duga di dalam hati saja. Nyatalah untuk kepergiannya ke Pak Hia ini. Nyonya Yap Seng Lim cuma membutuhkan tiga pembantu. Yang satu ialah Tio Giyok Hou, yang satu lagi Liong Kiam Hong, dan yang ketiga Chit Seng Chu. Ia membutuhkan seorang pembantu istimewa, guna mengatur sesuatu di Pak Hia, maka ia minta bantuannya Tai Goan, Hu Pang Chu dari Kaipang di Pak Hia itu. Bahkan Hu Pang Chu ini diminta berangkat terlebih dulu. Maka mereka jadi berangkat dalam dua rombongan. Chiyo Chui Hong berat dengan perpisahan ini, ia mengantar turun gunung, lapun memesan kata-kata untuk In Lui. Di lain pihak ia sesalkan In Hang, yang dikatakan cuma berdiam satu hari dan pergi tanpa pamitan lagi. Giyok Hou dan Kiam Hong juga heran atas sikapnya In Hang itu. Sebenarnya aku berkhawatir untuk Eng Chi In Hang, Kiam Hong mengaku. Kalau dia benar turut Hok Toh aku pulang ke Tian San, dia bisa mati lantaran jengkel. Tapi, kalau dia tidak pulang, aku khawatir mereka bentrok hebat. Karena ini, bertiga mereka jadi tidak gembira. Mereka tidak menghendaki L. In Hang dan Tian Toh bentrok, sebaliknya, mereka tidak ingin juga In Hang bagaikan burung di dalam sangkar, yang hilang kemerdekaannya. Mereka tidak mempunyai daya untuk memecahkan kesulitannya suami-istri itu. Pasangan itu menyinta satu dengan lain, tadinya mereka sangat menderita. Tetapi sekarang mereka terhalang oleh pandangan masing-masing. Perjalanan ke kota raja ini, bukan perjalanan pelesiran, di tengah jalan mungkin ada gangguan, akan tetapi selama dua hari mereka tidak menemukan sesuatu, bahkan tiada juga orang atau orang-orang yang sikapnya mencurigai. Di hari ketiga, tengah hari, selagi mereka berempat melarikan kuda mereka di jalan besar, telinga mereka mendengar suara roda-roda kereta di sebelah belakang, suara mana dicampur sama tindakan dan ringkik kuda. Xiao Hou Chu lantas meraba gagang goloknya. Xiao Hou Chu, jangan sembrono sincu memberi. Ingat. Lihat dulu mereka hamba negeri atau bukan. Tanda petik. Ketika itu kereta di belakang datang semakin dekat, suaranya pun berisik sekali. Itulah sebab kendaraan dikasih jalan cepat. Kereta kuda itu, di kiri dan kanannya ada masing-masing pengiringnya dua penunggang kuda. Maka terlihatlah abu mengepul naik. Segera dapat dilihat nyata, dua pengiring yang di kiri adalah dua orang opas, dan yang di kanan dua boosu, guru silat atau pahlawan, yang dandan sebagai bangsa boon. Yang bercokol di atas adalah seorang pemesar. Berpangkat tinggi bangsa boon Chiu. Rupanya pembesar itu sedang bergembira, duduk di atas keretanya itu dia bernyanyi dengan nada tinggi. Nyanyiannya ialah nyanyian ketenteraan boon. Gio Kho menjadi panas hati. Justeru di belakang dia salah satu opas berkata dengan nyaring, utusan boon Chiu telah tiba, mengapa kamu tidak lekas-lekas minggir? Kata-kata ini dibarengi sama-sampainya rombongan kereta dan penunggang-penunggang kuda itu, kawanan penunggang kuda menggunakan cambuknya. Bukan main gusarnya Gio Kho, maka sebelah tangannya lantas menyamber ke belakang. Ia ingin menangkap cambuk orang, guna ditarik dengan keras. Hanya saja, baru tangannya bergerak, ia sudah dibentur Shin Chiu, demikian keras, hingga ia terjungkal dari kudanya. Busu boon Chiu itu mengira orang kaget dan jatuh karena menyikirnya terlalu terburu napsu, mereka tertawa berkah-kakan. Ketika Gio Kho bangun berdiri, ia mendapatkan kereta dan keempat penunggang kuda sudah lewat jauh. Shin Chiu tertawa. Xiao Hou Chiu, jangankah sesalkan aku katanya. Aku tidak menghendaki kau membangkitkan keruatan. Tapi orang boon Chiu itu serta segala busunya sangat jumawa kata Gio Kho. Tidak puas aku melihat tingkah polanya itu. Bukankah mereka berada di dalam negara kita? Memang bangsa boon Chiu itu sering mengganggu tapal batas, berkata Shin Chiu, akan tetapi di antara kedua negeri belum dimaklumkan perang, sedang juga mereka ini adalah utusan yang resmi, tidak dapat kita berlaku kasar. Apakah kau kira dapat kita melabrak mereka itu? Kau benar juga, kata Gio Kho setelah berpikir. Hanya aku tetap tidak puas. Lagaknya kedua opas itu terlalu menjilat-jilat bangsa asing, mereka cuma pandai menghina bangsa sendiri. Shin Chiu tertawa pula. Buat apa bergusar tak perlunya katanya. Mari kita berangkat Gio Kho menahan hati. Setelah jalan serintasan di depan terlihat pula kereta dan koda tunggang. Keretanya tidak nampak mentereng dan agung seperti kereta si utusan boon Chiu tetapi toh indah, bahkan kedua ekor penariknya ada binatang-binatang yang tubuhnya tinggi dan besar, pelanannya tersulam, hingga menjadi menarik perhatian. Yang duduk di atas kereta ialah seorang usia pertengahan, kepalanya besar, kupingnya lebar, tubuhnya terkerbong baju bulu. Hingga dengan sekali lihat saja taulah orang bahwa dia seorang hartawan. Dia menoleh ketika dia mendengar tindakan kaki kuda di belakangnya. Melihat muka orang itu. Shin Chiu melengap. Ia merasa mengenali, entah di mana pernah ia bertemu dengan dia itu. Orang itu pun heran melihat rombongannya Shin Chiu, ia menahan keretanya dan mengawasi, atau segera ia lompat turun dari kudanya, untuk mengwampirkan. Kau, kau toh nonale, katanya. Baru sekarang Nyonya Yap ingat, maka ia tertawa Hoan Taijin kiranya kau katanya. Muka orang itu menjadi merah, dia nampak jengah. Aku telap kehilangan pangkatku, katanya malu-malu. Tidak dapat aku menerima panggilanmu ini. Shin Chiu kenal hartawan ini, Hoan Ki namanya, yang pada belasan tahun yang lalu menjadi Yamun Su, pembesar pengurus garam dari kedua provinsi Owipak dan Owalam, karena dia dibegapit kengtian untuk seharga 30 laksatil perak, dia dipecek dari pangkatnya. Ayahnya bernama Hoan Tiong, ialah Hoan Tiong saudara angkatnya Tio Hong Hu, ayahnya Siao Hou Chu. Bersama-sama, Hoan Tiong dan Hong Hu menjadi opsir gilimkun dari Kaisar Reng Cong di tahun Ceng Tong, dan bersama-sama Hoan Tiong, merekalah yang dikenal sebagai Ken Tau Sam Toa Ho Chiw, ialah tiga jago kota raja. Ketika Hoan Tiong terbegal itu, dia pernah minta Hoan Tiong memohonkan bantuannya Tio Hong. Ho, hanya ketika Hoan Eng anaknya Hoan Tiong tiba di rumah Tio Hong Hu. Hong Hu tengah ngalami kecelakaan dan terbinasa karenanya, maka Hong Hu tidak dapat membantu dia. Kemudian Hoan Eng toh pergi kepada Pit Keng Tiong tetapi Keng Tiong cuma mengembalikan separuh, yang separahnya Keng Tiong suruh Hoan Tiong mengodol sakunya sendiri menggantinya. Selama Sin Chu merantau, dia bertemu sama Hoan Tiong ini, ialah di tempatnya Pit Keng Tiong itu. Ketika itu Hoan Eng pun ada bersama empat Muak Sin Chu terhadap bekas pembesar ini. Dia telah locot pangkatnya tetapi sekarang nampak dia hidup mewah. Lalu sambil tertawa mengejek, ia berkata, perkara pangkat ada soal kecil. Bukankah sekarang Raja Baru telah naik di Tauta? Nah, sekaranglah saatnya untuk Hoan Tai Jin berbangkit pula. Bukankah Tai Jin lagi menuju ke kota raja untuk mencari pangkat? Raja Baru justeru memerlukan menteri-menteri pintar yang pandai mengurus keuangan negara. Cepat sekali Hoan Ki berkata, aku baru saja mengalami badai dan gelombang, mana berani aku menjabat pangkat pula? Begitulah selama belasan tahun ini, setelah melepas kepangkatan, aku belajar menjadi orang dagang, mencampurkan diri di dalam pasar. Untukku sekarang asal cukup makan dan tubuh hangat, itu saja sudah cukup, sama sekali aku tidak berani pula mengandung semangat yang besar. Mendengar pembicaraan orang, Tio Giok Ho merasa sebal, maka ingin ia mengajak kakak seperguruannya untuk melanjuti perjalanan. Justeru itu, matanya Hoan Ki bersinar mengawasi kepadanya. Sin Chu melihat perhatiannya si bekas pembesar yang telah menjadi saudagar itu. Si Hoan Ki, mari ia memanggil Seng Sute, si adik seperguruan. Mari menemui Hoan Taijin. Sudahlah, berkata si anak muda, kami bangsa semut, kami tak dapat naik tinggi. Hoan Ki sendiri terperanjat mendengar disebutnya nama Si Hoan Ki, hanya sejenak, dia lantas tertawa terbahak. Akhirnya Tio Si Heng telah menjadi begini besar katanya, kagum. Aku ialah Hoan Ki. Ayahku dan ayah Seng adalah saudara-saudara angkat. Mengetahui orang itu siapa adanya muak atau tidak, Hoan Chu mesti menemuinya. Ia menghampirkan sambil mengulur tangannya untuk berjabatan. Hoan Ki menyambutnya. Puteranya Hoan Tiong mengerti juga ilmu silat, akan tetapi tak kalah tangannya berjabatan sama tangannya si Hoan Chu. dia berjengit hampir dia mengeluarkan air mata. Karena sengaja Gio Kho mengerahkan tenaganya tiga bagian. Dengan lekas dia menarik pulang tangannya itu, dia pun paksakan tertawa. Tidak kecewa puteranya Panglima Perang ia memuji. Saudaraku, saudaramu sangat mengagumimu. Sekarang ini Hoan Tai Jin hendak pergi ke mana Sin Chu tanya kemudian. Ia terus memanggil Tai Jin atau Tuan besar. Aku mau pergi ke kecamatan Tongkoan, menyahut Hoan Ki. Apakah Nona dan Tio Si Heng lagi menuju ke kota raja? Benar sahut Sin Chu, lancar. Maukah Nona meninggalkan alamatmu di kota raja? Hoan Ki minta, jikalau lain kali aku pergi ke sana, pasti aku akan pergi menjenguk. Sin Chu tertawa. Kami tidak mempunyai kenalan di kota raja, kami akan menyewa kamar hotel saja demikian sahutnya. Aku sendiri ada mempunyai beberapa kenalan di kota raja sana. Hoan Ki mengasih tahu. Terima kasih, aku tidak berani mengganggu sahabat-sahabat Tai Jin itu, kata Sin Chu. Ya kebetulan Tai Jin menyebut-nyebut sahabat, aku mohon tanya tentang satu orang. Sahabat yang mana itu? Nona Hoan Ki segera menanya. Hoan Eng, menjawab nyonya Yap Seng Lim. Oh, Hoan To Ako kata saudagar bekas pembesar itu. Sayang, dengan Hoan To Ako itu sudah belasan tahun aku tidak pernah bertemu. Kalau begitu, tak apalah, berkata Sin Chu, yang tidak menanyakan apa-apa lagi, maka juga, kedua pihak lantas berpisahan untuk mengambil jalannya masing-masing. Hoan Ki berangkat lebih dulu. Sungguh apes, bertemu sama orang macam demikian kata Gio Kho sesudah mereka berpisah jauh. Lebih celaka, kita pun mengaku kakak dan adik. Setelah hilang pangkatnya, dia menjadi saudagar, lumayan juga, bilang Sin Chu. Maka tidak dapat kita bersikap keterlaluan terhadapnya. Memang benar ayahmu dengan ayahnya telah mengangkat saudara. Telah lama aku mendengar lelakonnya kehilangan pangkat, kata Siao Hau Chu. Hoan To Ako telah melepas budi banyak kepadanya, tetapi toh dia tidak memperdulikan Hoan To Ako itu, sampai dia tidak mengetahui alamatnya juga. Aku melihat matanya tidak. Pernah mau berdiam, dia mestinya bukan satu manusia baik. Tidak dapat kita memastikan orang menurut caramu ini, Sin Chu bilang. Peribahasa Tua pun bilang, kalau kesalahan dapat dirubah diperbaiki, itulah baik sekali. Memang dulu dia kemaru pangkat dan harta, benar selama 10 tahun ini kita tidak ketahui sepak terjangnya, tetapi bahwa dia telah tidak mencari pangkat pula itulah sudah baik, Siao Hau Chu tertawa. Suci, selamanya kau berpendapat begini tentang manusia, sungguh aku tidak dapat menelat kau katanya. Sampai di situ, mereka berhenti membicarakan Hoan Ki sebab semua muak kepada orang Si Hoan itu yang pandai menjilat. Mereka melanjuti perjalanan dengan tak rintangan, maka selang dua hari, sampailah mereka di luar kota Pak Hia. Di situ mereka langsung mencari kelenteng Hian Biao Kuan, karena Kuan Chu, atau imam, yang mendiami kelenteng itu ialah Hian Eng Tojin sahabatnya Chit Seng Chu, sedang Sin Chu pun mengenal dia. Hian Eng menyambut tetamu-tetamunya dengan manis, bahkan dia senang menerima permintaan Chit Seng Chu beramai ingin menumpang di kelentengnya itu. Sin Chu mengambil keputusan menumpang di Hian Biao Kuan ini, yang letaknya di Gunung Sesan, di luar kota Pak Hia itu, mengingat Hoan Ki telah menanyakan alamat mereka di kota Raja. Bahwa ia tidak suka memberi keterangan, itulah bukti yang ia tidak percaya orang Si Hoan itu. Segera setelah mendapat kepastian akan berdiamnya di kelenteng itu, Sin Chu ingat akan maksudnya datang ke kota Raja ini. Tindakannya yang pertama ialah mencari tahu tentang Fiat Keng Sin karena ia telah memikir untuk menggunakan Keng Sim sebagai jembatan, supaya Keng Sim mendayakan hingga ia dapat bertemu sama Kaisar. Tio Giok Hong tidak berkesan manis terhadap Keng Sim, akan tetapi karena Sin Chu sudah mengatur rencananya, ia tidak dapat mencegah, ia menurut saja. Mencari keterangan perihal Tiat Keng Sim itu bukanlah pekerjaan sukar. Tai Goan, Hu Pang Chung atau Ketua Muda, dari Kaipang, Partai Pengemis di Pak Hia, Kota Raja, yang telah sampai terlebih dulu di Kota Raja ini sudah membuat penyelidikan terlebih dahulu. Demikian, di hari ketiga, pemimpin pengemis ini lantas menjenguk Sin Chu di Hian Biao Koan. Sekarang ini Tiat Keng Sim si bocah telah naik namanya demikian berkata Tai Goan. Dari seluruh negara datang bingkisan untuk Kota Raja tetapi yang tiba dengan selamat cuma dia seorang, ialah bingkisan dari Provinsi Inlam. Kejadian itu membuatnya Kaisar sangat girang dan menyukai dia, apapula dialah menantunya Bok Kokong. Maka juga kecuali dia dihadiahkan pangkat kehormatan turun-temurun Leong Ki Tau Wud, dia pun merangkap Hutong Nia yaitu komandan muda, dari pasukan Gilim Koceng. Bahkan dia pun dihadiahkan sebuah gedung baru yang pernahnya di depan gedungnya Gilim Kuntong Nia Cian Tiang Chun. Maka sekarang ialah seorang besar. Mendengar itu, Sin Chu menghela nafas. Harap saja dia tidak melupakan dirinya cuma disebabkan kedudukannya yang mulia ini, katanya. Haraplah dia pun tidak melupakan juga asal dirinya sebagai seorang pelajar. Sekarang Sin Chu memikirkan jalan untuk dapat bertemu sama Keng Sim. Memang juga, Keng STM telah mendapat kedudukannya yang mulia itu yang membuatnya girang bukan kepalang. Sebenarnya dia tidak gila kepangkatan, sedang kemuliaan ini ia terimanya secara diluar dugaan. Semua orang, dari raja sampai kepada menteri-menteri, semua memuji padanya, hingga ia menerima kehormatan melebihkan seorang yang berpangkat besar sekali. Demikian, beberapa hari setelah keangkatannya itu tak sempat ia pergi ke kantor Gilim Kuntong untuk bertugas. Senantiasa ia repot menyambut pelbagai kunjungan kehormatan, sampai akhirnya ia menjadi kewalahan sendiri dan mulai merasa sebal. Demikian itu hari, pagi-pagi, kebetulan senggang, ia pergi ke tamannya. Seorang diri ia mengawasi bujang kebun tengah mengurusi bunga-bunga. Ia segera teringat kepada Bok Yan, istrinya. Pikirnya, jikalau aku menyambut Bok Yan kemari, pasti dia dapat mengatur taman ini menjadi indah sekali, hanya, begitu ia ingat Bok Yan kontan ia ingat Sin Chu. Hingga ia menjadi berdiri menjublak saja. Justeru begitu, seorang Kinyewisu, ialah pahlawan yang berbaju sulam, muncul di dalam taman itu. Ia segera mengenalinya. Pahlawan itu ialah seorang Anggawta Gilim Kun, yang ia pernah lihat di gedungnya Cian Tiang Chun. Dengan hormat sekali, pahlawan itu mengaturkan surat undangan. Cian Tai Jin mengundang Tia Tohut berkunjung untuk bersantap bersama, katanya. Sekarang Cian Tai Jin tengah menantikan Tohut. Oleh karena Cian Tiang Chun itu Toa Tong Nia dari Gilim Kun ialah komandan kepala, yang menjadi seatasannya, Keng Sim lantas menduga bahwa ia tentulah hendak diajak membicarakan sesuatu mengenai Gilim Kun, pasukan tentara kerajaan, yang berada di bawah pimpinan mereka berdua. Adakah itu untuk bersantap tengah hari ia menegaskan? Benar, menyahut si pahlawan. Hanyalah Cian Tai Jin minta Tohut suka datang lebih cepat, sebab katanya ada urusan penting yang hendak didamaikan. Ah, benar saja pikir Keng Sim, yang terus memberikan jawabannya, baiklah, aku sudah tahu. Silahkan kau pulang terlebih dulu, aku hendak menyalin pakaian. Kita tinggal depan-berdepan, inilah menggampangi kita pahlawan itu memberi hormat untuk mengundurkan diri. Apakah Siao Kong Tia sudah kembali tanya Keng Sim kepada si tukang kebon seberlalunya orang suruhan Cian Tiang Chun itu? Siao Kong Tia keluar dari pagi-pagi, sampai sekarang ia masih belum kembali, sahut orang yang ditanya. Keng Sim mengerutkan alis. Dasar bocah katanya di dalam hati. Adik Lin tidak bisa lantas membuang sifat kekanak-kanakannya, dia sangat gemar memain, begitu sampai di kota Raja ini, dia menjadi mirip kuda liar. Memang juga senang Bok Lin setelah tibanya ia di kota Raja. Raja pun suka kepadanya. Raja ingin mengambil hatinya Bok Kok Kong. Dua kali Hertok, atau Raja Muda, yang muda ini, diundang ke istana, sedang beberapa Raja Muda dan Menteri mengundangnya untuk main-main. Karena sikapnya sekalian Raja Muda dan Menteri itu, walaupun ia girang, Keng Sim pun repot, hingga ia memohon maaf dari mereka itu disebabkan iparnya ini, yang masih muda, dikhawatir nanti melakukan sesuatu yang di luar tata sopan santun. Semua Raja Muda dan Menteri itu sebaliknya mengatakan tidak apa, katanya mereka pun tahu Bok Lin masih seorang bocah. Habis memberikan jawabannya, si tukang kebon melanjuti tugasnya. Taman itu luas, ketika itu pun di musim rontok bulan 9, bunga seruni sedang pada mekar, hingga taman itu bagaikan tertabur bunga tersebut itu. Puas Keng Sim memandang taman itu, hingga pikirannya melayang. Tidak ku sangka hari ini aku memperoleh ini kedudukan mulia, demikian lamunannya. Tanpa mengandal bok kokong, aku juga dapat bangun atas kaki sendiri. Untukku, kemuliaan tak berarti seberapa hanya sekarang di dalam tanganku telah tergenggam kekuasaan atas angkatan perang. Haha, Tio Tan Hang sangat menghargai Yap Seng Lin, di mata dia. Yap Seng Lin jauh terlebih pandai daripada aku, akan tetapi sekarang, haha, Yap Seng Lin tak lebih tak kurang cuma pemimpin gerombolan, sedang aku, akulah pemimpin nomor 2 dari pasukan pribadi Seri Baginda Raja. Dengan kedudukanku sekarang, dengan Seri Baginda sangat menghargai aku. Kenapa kemudian aku tidak bakal memegang kekuasaan paling besar atas angkatan perang negara? Baru menantu bokokong ini melayangkan pikirannya demikian macam, atau tiba-tiba ia menginsafi bahwa sebenar-benarnya kedudukan ini hadiah dari Yap Seng Lin suami istri. Tanpa pertolongan sincu, mana bisa bingkisannya tiba dengan selamat di kota raja? Mengingat demikian, hati Keng Sim menjadi tawar, ia kecelai sendirinya. Untuk sekelebatan, Keng Sim seperti melihat bayangannya Seng Lin di depan matanya. Cuma sekelebatan, bayangan itu lantas digantikan bayangannya Seng Chu, yang cantik dan manis, yang menarik hati. Hanyalah metu nona ia yang tajam dan jeli itu bersinar bagaikan lagi menegurnya. Jikalau aku tamat akan pangkat tinggi dan penghidupan mewah ini, mungkin aku bakal terpisah jauh dengannya, pikirnya sekonyong-konyong. Entah kenapa, walaupun masing-masing sudah menikah dan waktupun telah lewat tahunan, kata-katanya Seng Chu masih teringat baik sekali oleh Keng Sim. Tidak selamanya ia menyetujui si nona, bahkan ada kalanya ia membuat nona itu gusar, akan tetapi, tetap ia ingat nona ia. Maka kalau ia hendak melakukan sesuatu, ia berlaku hati-hati. Enci Seng Chu, katanya dalam hati. Kau boleh melegakan hati, meski juga aku telah peroleh pangkatku ini, tidak nanti aku membiarkan diriku kanyut tanpa. Tujuan. Aku tiat Keng Sim, aku tetap tiat Keng Sim dulu hari. Segera setelah ingatannya itu, Keng Sim pulang ke dalam gedungnya, naik ke loteng, untuk menyalin pakaian, lah baru selesai dan dan ketika seorang keeteng, atau pegawainya, datang menghampirkan seraya berkata, ada yang Tai Jin, ia mohon bertemu sama Tai Jin. Heran orang muda ini. Ia tidak kenal orang si yang di kota raja. Yang Tai Jin yang mana itu ia tanya. Ialah yang Tai Jin yang dulu hari pernah menjadi Tai Lue Chong Kuan, sahut si keeteng. Keng Sim terkejut, alisnya pun mengkerut. Kiranya yang Chong Hei katanya. Inilah ia tidak. Pernah menyangka. Ia sebal dan jemuh terhadap Chong Hei. Akan tetapi, ia bisa lantas menggunakan otaknya. Sekarang lain daripada dulu hari. Dulu aku seorang pelajar, tanpa pangkat tanpa kedudukan, boleh aku tidak memperdulikan dia. Sekarang aku memangku pangkat, bahkan hutong niya dari gilim kun. Di dalam pasukan raja ini, siapa yang menjadi orang lama, dia pasti bekas sebawahannya yang Chong Hei. Maka haruslah aku ingat itu pepatah, lebih baik bersalah terhadap seorang kuncu daripada terhadap satu manusia rendah. Oleh karena ini, ia segera mengambil keputusannya. Silahkan ia masuk. Ia memberi titah. Ia mencoba. Menguasai diri. Kapan yang Chong Hei menampak keng Sim, ia mengunjuki roman manis buatan, ia bersenyum bikinan, kedua tangannya diangkat tinggi. Kiong Hi Yee. Tiat Tai Jin ia berkata dengan pemberian selamatnya. Keng Sim membalas hormat secara wajar. Yang Tai Jin adalah seorang kiam poe aku justru perlu memohon pengajaran dari Tai Jin, ia berkata. Chong Hei tertawa terbahak. Tiat Tai Jin muda dan tampan, pandai ilmu surat dan ilmu silat, ia berkata, dan dengan Tai Jin memperoleh tunjangan bokokong bagaikan gunung es, pasti kau bakal manja tinggi. Hari kemudian Tai Jin ada demikian penuh pengharapan, untuk bersahabat saja denganmu, aku khawatir aku tidak mampu, dari itu mana berani aku memernahkan diri sebagai seorang ciam poe. Muak Keng Sim mendengar kata-kata menjilat itu. Ia paksakan diri tertawa. Yang Tai Jin guyon saja katanya. Tiba-tiba air mukanya Yang Chong Hei berubah menjadi sungguh-sungguh. Tidak. Tiat Tai Jin sama sekali aku si orang si yang tidak bergurau, katanya. Memang benar-benar aku datang untuk meminta pengajaran dari kau. Hati Keng Sim terkesiap. Heran ia menyaksikan lagak luguk bekas Chong Kuan dari Istana Kaisar ini. Ia lantas memberi hormat. Yang Tai Jin, ada pengajaran apakah dari kau untukku? Ia tanya. Yang Chong Hei memandang tajam cuan rumahnya, sinar matanya itu memain. Selama beberapa tahun ini entah Tai Jin telah meyakinkan ilmu silat apa yang liat tanyanya. Ia masih mengawasi. Kembali Keng Sim terkesiap. Apakah Yang Tai Jin datang dengan niatan menguji aku? Ia tanya. Ia lantas membalas memandang tajam. Tidak. Tidak. Mana aku berani menyahut Chong Hei? Sambil tertawa, nadanya mengejek. Seri Baginda Raja kita baru saja naik di atas tahta kerajaan, maka dari pelbagai provinsi telah datang masing-masing bingkisannya yang dilindungi oleh orang-orang yang pandai, akan tetapi kesudahannya melainkan bingkisan yang dilindungi Tai Jin saja yang tiba di kota raja ini dengan selamat. Jikalau ilmu silat Tai Jin tidak luar biasa, mana bisa terjadi demikian? Haha. Sungguh aku tidak menduga, baru beberapa tahun kita tidak bertemu, ilmu silat Tai Jin telah maju demikian pesat. Sungguh Tai Jin pantas diberi selamat. Keng Sim seorang cerdas maka taulah ia maksudnya bekas Chong Kuan ini. Ia ingat bagaimana dulu hari sebelum menjadi menantu Bokokong, beberapa kali ia pernah bertempur sama si Chong Kuan. Tentu saja ketika itu ia bukanlah tandingannya Chong Hei. Sekarang orang datang untuk menguji padanya. Ia menjadi mendongkol sekali. Meski demikian, tidak bisa ia melampiaskan. Kemendongkolannya ini. Dengan menguasai diri, ia berpura-pura tenang. Yang Tai Jin terlalu memuji aku ia berkata, Kepandaianku rendah sekali, bahwa kali ini aku telah berhasil, semua itu aku mengandal kepada rejeki Seri Baginda Raja yang sangat besar. Kembali yang Chong Hei tertawa berkaka. Jangan terlalu merendahkan diri. Tia Tai Jin. Katanya pula. Aku khawatir kau bukannya telah mengandali rejeki Seri Baginda Raja. Hanya Tia Tai Jin mengandal pada muka terang Tai Jin sendiri. Haha. Tia Tai Jin mempunyai pergaulan yang luas sekali, pergaulan yang membuatnya lain orang mengiri dan kagum. Tidak senang kengsim mendengar kata-kata orang itu, air mukanya sampai berubah. Yang Tai Jin, apakah maksudnya kata-katamu ini ia kata keras? Chong Hei tidak kalah desak. Tia Tai Jin, ia berkata, kau bukan saja bersahabat dengan sekalian Menteri Bun dan Budi dalam isana juga kau bersahabat dengan orang-orang yang melakukan perampasan itu. Bukankah aku tidak keliru menyebut tentang pergaulanmu yang luas itu? Kengsim menjadi gusar sekali. Bagus teriaknya. Jadi kau sengaja hendak mencari gara-gara. Biarnya kau menyembur dengan darah, aku tidak takut. Yang Chong Hei tertawa bergelak. Tia Tai Jin, kau keliru kata ia habis tertawa. Segala sesuatu tak meninggalkan kenyataan, mana bisa kau menyebutnya aku menyembur dengan darah. Tidak, aku bukannya memfitnahmu. Kali ini orang-orang yang melakukan perampasan bingkisan itu ialah murid-muridnya si pemberontak Tio Tan Hong. Bukankah kau bersahabat kekal dengan Lesin Chu? Tio Giok Hou telah mengalahkan kau tetapi dia sengaja melepaskan kau pergi. Bahkan Lesin Chu telah memberikan kau sehelai bendera rimba persilatan. Bukankah semua ini bukannya dibuat-buat? Tia Tai Jin, kau telah kenyang membaca kitab syair, maka aku pikir tidaklah nanti kau berani menyangkal ini. Paras mukanya Kengsim menjadi merah padam, ia lantas berbangkit sambil mengangkat cawan tehnya. Yang Chong Hei, pergilah menghadap Sri Baginda untuk mengadui aku. Ia berkata keras. Kau lihatlah, aku takut atau tidak. Tia Tai Jin, aku masih hendak bicara pula. Kata Chong Hei membandel. Aku masih belum memikir untuk berlalu. Kenapa kau mengangkat cawanmu untuk mengantar tetamumu pergi? Apakah kau takut mendengar perkataanku? Kengsim bergusar hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Jikalau ia tidak ingat kepada kehormatan dirinya, tentulah ia sudah mementang bacol untuk mendampar tetamu yang kurang ajar ini. Yang Chong Hei lantas tertawa dan berkata, Tia Tai Jin, kau salah menampak maksud kedatanganku ini. Sebenarnya aku bermaksud baik terhadap dirimu. Sebenarnya aku datang untuk mengantarkan kopia. Kepangkatan kepadamu. Apakah kau tidak memikir untuk mendapatkan pangkat yang besar? Kengsim heran hingga ia mendelong. Inilah di luar terkaannya yang Chong Hei, apakah maksudmu ia bilang? Mengapa kau mengacau bea lo? Chong Hei kembali tertawa terbahak-bahak. Tia Tai Jin, mengapa kau mengatakan aku mengacau bea lo? Kata dia. Apakah kau menganggap aku ialah orang yang telah dicopat pangkatnya hingga aku tidak dapat membantu kau naik pangkat? Terus terang aku bilang padamu, aku dapat mencopat pangkatmu, aku juga dapat membuat kau manjat terus. Maka sekarang terserah kepada kau, kau hendak memilih yang mana, keagungan atau kehinaan. Kengsim ingin ketahui maksud orang, ia mencoba mengendalikan diri. Ia lantas berduduk pula. Baiklah, ujarnya. Sekarang kau bicara, aku ingin mendengar. Yang Chong Hei menghirup tehnya dengan sikapnya tenang sekali. Menurut apa yang aku dengar, ia mulai berkata, suaranya ditekan perlahan, Lesin Chu dan Tio Gyokhou telah datang ke kota raja ini. Mereka lah orang-orang utama yang melakukan perampasan bingkisan. Mengingat persahabatan mereka dengan kau, ada kemungkinan mereka itu nanti mencari padamu. Atau Wandae kata mereka tidak datang mencari, aku mempunyai daya untuk mempertemukan kau dengan mereka itu. Hektometer. Tiatai Jin, kau lah seorang yang berotak terang. Maka kau niscaya telah ketahui bagaimana kau harus bertindak, tidak usah sampai aku mengajari lagi. Kengsim gerang berbareng kaget mendengar datangnya Sin Chu dan Gyokhou ke kota raja. Tiatai Jin, berkata pula Chong Hei tanpa memperdulikan sikap orang, seperti aku telah bilang barusan, keagungan atau kehinaan, terserah padamu untuk memilihnya. Itu hanya sebuah kata-kata. Apakah kau sudah memikir sembilan? Apa katamu menegaskan kengsim, yang masih terpengaruh kegirangan dan herannya? Aku minta Tiatai Jin menginsafi kata-kata tua, berkata Chong Hei, ialah Tai Gi Biacin. Di dalam ini hal, untuk negara orang dapat membinasakan orang tuanya. Apapula Sin Chu itu bukannya sanakmu. Kau bekuk dia bersama-sama Tio Gyokhou? Bukankah itu berarti kenaikan pangkat? Mendengar penjelasan itu, kengsim tertawa dingin. Kiranya demikianlah maksudmu bilangnya. Apakah kau tidak dapat meninggalkan le Sin Chu? Chong Hei menegaskan. Angin busuk mementak kengsim mengecekrak meja. Chong Hei mengawasi tajam. Mengapa kau gusar tidak keruan? Tanyanya tertawa dingin. Karena persahabatan dengan seorang penjahat wanita, kau bersedia mengurbankan hari depanmu yang gilang-gemilang? Kau pikirlah pula baik-baik. Jikalau kau turut perkataanku, semua-semua ada baiknya, artinya, kau akan naik pangkat dan aku akan memperoleh kembali pangkatku. Jikalau kau tidak suka dengar padaku, nah, maafkan saja, terpaksa aku mesti mendakwa kau. Baru sekarang kengsim ketahui maksud orang yang sebenarnya, bahwa kunjungannya ini ialah tindakan untuk dia memperoleh pulang pangkatnya. Jadi ia hendak digunai sebagai alat. Tentu saja ia menjadi mendongkol. Yang Chong Hei silahkan kau pergi keluar ia kata. Pergi kau menghadap Sri Baginda Raja untuk mendakwa aku. Yang Chong Hei tertawa. Apakah kau menyangka aku tidak dapat mendakwa roboh padamu ia kata, mengejek. Hektometer. Gurumu ialah Chiyo Kang Tu. Pedangmu di atas tembok itu ialah pedang istana. Kau telah berkongkol sama kawanan perampas bingkisan. Semua itu telah berada di dalam genggamanku, maka jikalau aku mengadu kepada Sri Baginda, mungkin sekali bokkokong juga tidak bakal sanggup melindungi kau. Tiat Kang Sim berbangkit bangun. Yang Chong Hei, kau mau pergi atau tidak dia berseru? Benarkah kau menghendaki aku mengusirmu? Yang Chong Hei tertawa bergelak-gelak. Hari ini kau sedang murka, kau tidak dapat memikir masak-masak katanya. Sekarang aku mintakah suka memikirkan berulang-ulang, nanti tiga hari kemudian, aku akan datang pula mendengar keputusanmu. Jikalau kau datang pula aku akan mengunci pintu, aku tidak bakal menyambut kau kata Kang Sim sengit. Lagi-lagi Chong Hei tertawa. Hanya aku khawatir, dia berkata, sampai itu waktu, mungkin kau yang mempunyai urusan dan akan meminta sesuatu kepada aku. Apakah kau menganggap angkat copot lantas sudah saja? Baiklah, hari ini kita bicara sampai di sini, tanpa kau mengeluarkan titahmu mengusir, aku akan berangkat pergi. Setelah orang berlalu, selang sesaat, barulah kemendongkolannya Kang Sim menjadi sedikit reda. Ia menjadi dapat menggunakan otaknya dalam ketenangan. Mau tidak mau hatinya menjadi tidak tenteram. Ia tidak takut kehilangan pangkatnya. Hanyalah, kalau rahasianya itu benar terbuka, ia tidak cuma hilang pangkatnya itu ia juga malu untuk nama baiknya. Pasti sekali yang Chong Hei bakal membeber nama baik itu yang didapat bukan dengan care yang layak. Bisa sekali menjadi semua orang gagah pelindung bingkisan pelbagai provinsi bakal menuding padanya. Seraya berkata, kiranya kau bukan mengandalkan kepandayanmu tetapi karena orang jahat memandang persahabatan di antara kamu. Bangsa merampas barang kita, barangmu tidak, melainkankah sendiri yang lolos, bagaimana kau gagah kalau sampai terjadi begitu, ia akan menjadi sasaran panah. Dan kalau ia tidak mengangkat kaki raja pasti bakal menanya ia, kenapa bingkisan lain dirampas, bingkisannya sendiri tidak. Memang ia bersalah besar, apapula kalau ia dituduh berkongkol sama kawanan perampas itu. Umpama kata raja memandang bok kokong, ia tidak dihukum mati, sedikitnya ia bakal dipenjarakan seumur hidup. Bagaimana kalau ia meninggalkan pangkatnya, sekarang ia buron? Kalau ia buron, kemana buronnya? Pulang ke Inlam, ke istana bok kokong? Belum tentu. Hertog itu bakal melindunginya. Bok kokong tentu tidak dapat melindungi, bahkan tak mau melindungi ia habis, apa ia mesti pergi pada sincu, masuk dalam rombongan penjahat? Inilah ia tidak menghendaki. Dan dulu pun ia tidak menghendakinya. Pula ia memang tidak puas terhadap Dapseng Lim. Apakah ia mesti merantau seorang diri, hidup seumurnya dalam dunia kanau? Inilah agaknya jalan satu-satunya dengan begitu ia kehilangan pangkat dan rumah tangga. Bagaimana dengan istrinya yang cantik manis, yang lemah lembut itu? Bukankah ia bercita-cita luhur tetapi karena buron, cita-citanya bakal menjadi kanyut hilang? Ruat pikiran Kang Sim memikirkan urusannya ini. Benarkah di dalam dunia yang luas ini tidak ada tempat untuknya memernahkan diri? Jadi, apakah ia mesti menuruti ajarannya yang Chong Hei, menipu dan membekuk Ie Sin Chu dan Tio Giok Hong, untuk menyerahkan mereka itu kepada raja? Inilah hebat. Hal itu tak pernah ada dalam benak pikirannya. Akhirnya Kang Sim mengertak gigi dan diam-diam bersumpah sendirinya, biarnya tubuhku hancur lebur dan pangkatku musnah, biar aku bakal termusnah serumah tangga, sekali-kali tak nanti aku melakukan tindakan yang mencelakakan Enci Sin Chu. Sekarang Kang Sim mesti mengambil putusan. Menangkap Sin Chu, ia sungkan. Buron, ia tidak menghendakinya. Maka ia menghibur dirinya sendiri dengan memikir, belum tentu Seri Baginda bakal mempercayai laporannya yang Chong Hei. Katanya Tio Giok Hong melepaskan aku, mengasih aku lewat. Bukti apa dia punya? Tentang pedang guruku, dapat aku menerangkan pada Seri Baginda ketika aku menerima itu. Aku tidak tahu jelas tentang pedang itu. Seri Baginda menyayangi orang gagah dan orang pandai, mustahil karena sebatang pedang dia nanti menghukum aku. Pula yang Chong Hei telah memberi tempo tiga hari padaku, kenapa aku tidak mau bersabar? Siapa tahu selama tiga hari itu akan terjadi sesuatu yang akan dapat merubah malapetaka menjadi keselamatan atau kebaikan. Demikian Kang Sim mengambil keputusannya akan tidak menjual Sin Chu. Ia lantas menjadi lega hati. Ketika ia memandang ke jendela, matahari sudah mencorong masuk. Lantas ia ingat undangannya Cian Tiang Chun, sepnya itu. Maka ia lantas menenangkan diri, terus ia dandan, terus ia berlalu dari gedungnya, menuju ke gedung sep itu, yang berada di depan gedungnya sendiri. Hanya, selagi mau keluar, ia menanya pengawalnya apa Bok Lin sudah pulang atau belum. Ia diberi jawaban, bahwa iparnya itu belum juga kembali. Tatkala tiba di gedung Cian Tiang Chun dan mengasihkan karcis namanya. Kang Sim disambut oleh Tiang Chun sendiri, yang mementang pintu tengah. Cuan rumah lantas tertawa berkakak. Sungguh inilah yang dibilang, orang besar pelupaan katanya riang gembira. Aku justru hendak menyuruh orang untuk menyusuli kau. Kang Sim turut tertawa. Ia mengaturkan maaf karena terlambat datangnya ini. Kemudian orang masuk ke dalam keruang besar di mana sudah berkumpul banyak orang, bahkan mereka semua pada berbangkit untuk menyambut. Kang Sim datang dengan pikirannya sudah terang, melihat banyak orang, ia merasa senang, akan tetapi setelah melihat tegas orang banyak itu ia menjadi heran dan ketenangan dirinya kembali terganggu. Ia melihat banyak wajah yang dikenal olehnya hingga ia terperanjat. Di situ ada Choa Ho Chiang, Busu dari Kui Tang, ada Wikok Cheng dari Kui Sai, ada kedua Tiang Lo dari Kiang Sibun dari Sin Chiu, O Lam, ialah dua saudara Ciok, Ciok Ho dan Ciok Chiat. Pula ada Lin Kim Goan Piao Su Tua dari Provinsi Ho Kian. Dan yang lain-lainnya lagi pelindung-pelindung bingkisan dari pelbagai provinsi, yang bingkisannya dirampas Tio Giok Ho atau Liong Kiam Hong. Sungguh ia tidak menyangka atas beradanya mereka itu di Kota Raja, bahkan di tempatnya pemimpin utama pasukan Gilim Kun ini. Tanyanya dalam hati, kenapa mereka semua datang kemari? Mungkinkah mereka semua mengetahui rahasiaku? Mungkinkah mereka menjadi mengiri akan pangkatku ini dan mereka datang untuk meruntuhkannya? Choa Ho Chiang menyambut sambil memberi hormat dan berkata, sungguh malu, sungguh malu, tak ada muka aku si orang tua menemui Kong Chu. Syukur itu hari Kong Chu telah menangkis musuh hingga aku dapat meloloskan jiwaku, hingga cuma bingkisan yang dilindungiku yang lenyap. Keng Sim mengetahui kejadian itu. Kejadian itu tak usahlah dibuat pikiran, katanya, menghibur. Tapi Wikok Cheng mencampur bicara, katanya nyaring, jikalau Kong Chu yang kehilangan bingkisan. Mungkin tidak ada halangannya, tidak demikian dengan kami yang tidak mempunyai tulang punggung, hilangnya bingkisan berarti diri kita terancam bahaya. Mana dapat kami bertenang diri? Maka itu juga sekarang kami, dengan menebali muka ingin mohon bantuan Kong Chu, menambahkan Lim Kim Goan. Keng Sim bingung. Sungguh ia tidak tahu maksud orang. Chuan Chuan terlalu mengangkat padaku, ia berkata, di dalam peristiwa itu, aku bersyukur kepada Tian Yang aku dapat melindungi diriku. Kalau aku memikirnya, aku pun di jari bukan main. Sampai di situ, Tian Tian Chun datang sama tengah. Tiat Kong Chu, silahkan duduk ia berkata. Sebentar. Kita bicara pula. Keng Sim mengangguk. Diam-diam ia memperhatikan wajah orang. Semua nampak berduka, tidak ada yang memandang rendah atau mengejek padanya biar bagaimana, hal itu melegakan juga sedikit hatinya. Mereka pergi ke ruang tetamu di mana sudah ada orang lain. Tian Tian Chun lantas mengajar kenal. Katanya, Chuan ini ialah sahabat kami, maka kamu berdua, Chuan-Cuan silahkan kamu mengikat persahabatan. Keng Sim melihat tetamu itu berumur kira 30 tahun, romannya tampan, mirip dengan seorang pelajar. Orang itu memberi kesan baik terhadapnya. Maka ia mengulur tangannya untuk berjabatan. Siaw Teh tiat keng Sim, ia berkata. Siaw Teh mohon menanya si mulia dan nama besar dari saudara. Siaw Teh kiaw siaw siaw, menyahuk orang itu. Baru saja Siaw Teh tiba di kota raja ini, Siaw Teh bersyukur sekali jikalau saudara suka memberi pengajaran padaku. Berbareng dengan perkataan memberi pengajaran itu mendadak Keng Sim merasai tangannya tergenggam keras, telapakan tangannya terdesak suatu tenaga kuat, hingga ia menjadi kaget sekali, maka lekas-lekas ia mengerahkan tenaganya untuk mempertahankan diri. Justeru ia menggunakan tenaganya, tenaga pihak sana lenyap dengan tiba-tiba, hingga tanpa merasa, tanpa ia berdaya, tubuhnya terjerunuk ke depan. Ia mesti menahan dirinya sebisa-bisa, kalau tidak, tentulah ia bakal menubruk lantai. Ia menjadi sangat mendongkol, di dalam hatinya, ia kata. Kiranya kau sengaja menguji aku ia sebenarnya hendak menegur, tapi Cianti Yang Cun telah maju untuk memegangi ia. Lantai baru dicuci, harap tuan-tuan berdua berhati-hati katanya tertawa. Keng Sim masih melihat tubuh si orang Sikiau terhuyung, seperti juga dia baru mempertahankan diri. Ia menjadi haran. Pikirnya, aku terjerunuk, mengapa dia pun terhuyung tapi segera ia insaf. Teranglah, orang itu jauh terlebih lihai daripadanya. Bahwa orang sengaja terhuyung, berpura-pura untuk menutupi malunya. Memang juga ada orang-orang yang melihat mereka ini mengadu kepandayan secara diam-diam. Itulah hal umum di dalam dunia rimba persilatan. Maka pun ada orang yang berseru dengan pujiannya, Cuan-tuan, kamu lihai sekali. Tanpa disengaja, karena masing-masing mengerahkan tenaganya, kaki Keng Sim dan Siaw-siaw meninggalkan bekas atau tapak di lantai, hingga kecuali Keng Sim sendiri, semua orang menyangka kepandayan mereka, berdua berimbang. Keng Sim menjadi bingung. Ia tidak tahu Kiau-siaw-siaw ini orang macam apa. Ia tidak mengerti kenapa tidak keruan-keruan orang menguji padanya. Ia tidak puas. Akan tetapi, melihat orang toh melindungi mukanya ia tidak jadi mengubar hawa amarahnya itu. Maaf, berkata Siaw-siaw sambil bersenyum. Ilmu silat tiat Taijin lihai sekali, pantaslah di antara bingkisan-bingkisan dari seluruh negara, cuma bingkisan Taijin seorang yang dapat dilindungi dengan selamat sampai di kota raja. Keng Sim tidak menduga bahwa perbuatannya Siaw-siaw itu dilakukan atas anjurannya Cian Tiang Chun. Maka sekarang, mengetahui kepandayan Keng Sim cuma sebegitu. Tiang Chun dan si penguji itu. Siaw-siaw menjadi haran. Di dalam hatinya, mereka kata, kepandayan Tiat Kong Chu ini tidak dapat dibandingkan dengan kepandayan Tio Giok Ho, lebih-lebih tidak terhadap Sin Iju heran, kenapa dia dapat melindungi bingkisannya sampai di kota raja dengan selamat. Mungkinkah benar apa yang terwar di luaran? Cian Tiang Chun berpengalaman luas, mengingat kedudukan teguh dari Keng Sim, walaupun ia bercuriga ia tidak mengasih kentara kecurigaannya itu. Segera setelah orang pada berduduk, Keng Sim mulai dengan perkataannya, hari ini Cian Tai Jin memanggil aku entah ada urusan apakah demikian ia tanya. Tugas dalam gilim kun besar dan berat sekali, menyahut sep itu. Maka dengan aku memperoleh bantuan Tiat Tai Jin, aku merasa sangat bersyukur. Tiat Tai Jin, kep kebesaranmu telah selesai dibikin, dari itu aku minta sukalah ini hari kau menerimanya, supaya besok Tai Jin dapat lantas mulai menjabat pangkatmu dan bekerja. Keng Sim bersangsi. Kalau ini ditunda sampai lain hari tidak ada halangannya bukan tanyanya. Cian Tai Yang Cun tertawa. Tiat Tai Jin, katanya manis, sudah belasan hari semenjak Tai Jin tiba di kota raja ini, maka itu tentang adat kebiasaan menyambut dan melayani pelbagai tetamu dapatkah Tai Jin kurangkan sedikit. Titah dari seri baginda raja sudah keluar, maka itu jikalau bukannya ada urusan yang istimewa, aku minta sukalah Tai Jin mulai bekerja lebih siang. Tiat Keng Sim justru mempunyai urusan yang istimewa, karena urusan itu, ia ingin menunda menjabat pangkatnya itu. Tapi, bagaimana ia dapat menjelaskannya? Alasan apa ia mempunyai untuk menunda? Dalam keadaan sulit itu terpaksa ia menyambut cap kebesorannya. Dengan serempak semua hadirin bertempik sorak, setiap orang memberi selamat kepada ini hutong Nia yang baru dari pasukan Gilim Kun. Teranglah sudah bahwa semua ini telah diatur terlebih dulu oleh Cian Tiang Chun, guna dia dapat menyambut pembantunya secara terbuka dan terhormat itu. Tiat Keng Sim mengerti juga urusan di dalam dunia pembesar negeri, ia menjadi memikir apa-apa, maka ia kata di dalam hatinya, aku telah menerima cap kebesaranku, ini artinya aku telah menerima dengan resmi pangkatku. Sebenarnya aku dapat menerima cap berbareng di hari mulai bekerja, sekarang dia menerimakannya dulu cap ini, dan dia pula mengatur ini pesta, apakah maksudnya? Apakah dengan begini dia sengaja menghormati aku? Menghendaki menetapkan dulu secara resmi pangkat dan kedudukanku ini, agar aku tidak dapat menampik lagi? Ah, mungkin dia hendak lantas memberikan sesuatu tugas padaku. Terkan Keng Sim yang belakangan ini, ialah bahwa dia bakal diserahi tugas, telah terbadai itu. Lantas terdengar Cian Tiang Chun tertawa riang. Tiat Tai Jin, dia berkata, Tai Jin telah menerima cap. Kebesaranmu, hatiku lega separahnya dia berhenti. Sebentar, lalu dia meneruskan dengan sungguh-sungguh, Tai Jin, pertemuan hari ini sebenarnya ialah pertama aku mengundang kau untuk menerima cap kebesaranmu ini. Dan kedua ialah ada urusan yang aku hendak damaikan bersama Tai Jin. Keng Sim sudah menerima capnya menyesal pun sudah kasip. Maka ia kata, siapa makan gaji junjungannya, dia mesti mengicip separuh dari kesulitan junjungannya itu, maka itu urusan apakah itu, Cian Tai Jin, silahkan kau titahkan saja. Siapa makan gaji junjungannya, dia mesti mengicip sebagian dari kesulitan junjungannya itu, sungguh benar, sungguh benar berkata Cian Tiang Chun. Memang benar ada satu urusan yang besar dan penting untuk mana aku mau memohon Tiat Tai Jin suka mengicip sebagian dari kesulitannya Sri Baginda Raja. Mendengar kata-kata Tong Nia itu mati semua hadirin ditujukan kepada Tiat Keng Sim. Tiang Chun cuma berhenti sebentar. Sri Baginda naik di tahta sudah setengah tahun lebih, ia melanjuti, akan tetapi cuma bingkisan dari inglam yang telah tiba, yang lainnya semua kena dirampas penjahat di tengah jalan. Di samping itu, perampasan itu mempunyai akibat lainnya yang hebat sekali, yang mengenai keluarga atau jiwanya pelbagai piyawusu atau pelindungnya yang bersangkutan. Mulanya kami telah memikir untuk menyembunyikan perampasan itu terhadap Sri Baginda, kami mengharap nanti dapat berdaya mendapatkannya kembali, lalu ternyata, hal itu tidak dapat ditutup lebih lama pula. Demikianlah kami memohon pertolongannya. Hul Jong Koan untuk melaporkan kepada Sri Baginda. Mengenai perampasan itu, Sri Baginda menjadi gusar. Sekali, dari itu sekarang telah dikeluarkan firman untuk mencari si orang-orang jahat. Oleh karena itu, Tia Tai Jin, kami terpaksa memohon bantuanmu. Keng Sim terkejut dalam hatinya. Apa bilangnya firman itu? Iat tanya. Sri Baginda menyerahkan tugas di atas diri kita berdua, Tiang Tiun menjawab. Kita ditugaskan menangkap si orang-orang jahat serta merampas pulang semua bingkisan yang hilang itu. Keng Sim kaget sekali. Apakah ada diberikan batas waktu? Iat tanya pula. Ya satu bulan, kata Tiang Chun. Jikalau sampai, batas itu kita masih belum berhasil, tidak cuma kita yang mesti bertanggung jawab juga banyak orang lain yang bersangkutan. Bagaimana itu? Tok Bu dari pelbagai provinsi yang bersangkutan itu bakal dipecat pangkatnya, dan semua pembesar provinsi, yang mengurus pengiriman bingkisan itu, berikut semua piausu atau busu akan ditangkap dan dimasuki ke dalam penjara, untuk diperiksa dan dihukum berat. Sebaliknya, jikalau kita berhasil, besar sekali fadahnya. Pertama-tama ialah Sri Baginda tidak hendak mengumumkan peristiwa perampokan ini dan kedua, karena baru naik di singgah sana, Sri Baginda tidak sudi menghukum banyak orang. Maka juga, tidak melainkan kita berjasa besar, pula semua Tok Bu akan ketolongan masing-masing kedudukannya, dan semua pembesar yang bersangkutan itu serta semua piausu, turut. Tertolong juga. Begitulah maka sekarang ini semua piausu telah berkumpul di sini, untuk menantikan segala titah Taijin. Untuk menantikan segala titah Ku Keng Sim mengulangi, hatinya berdebaran. Tiap Taijin dapat melindungi bingkisan hingga di kota raja, kata Cian Tiang Chun, maka itu, untuk menghadapi kawanan perampas, Taijin tentu mempunyakan daya upayanya. Untuk dapat membekuk si penjahat itu, tidak dapat tidak kami semua mengandal kepada Taijin seorang. Aku, aku mana dapat memikul tanggung jawab besar ini kata Keng Sim. Kemampuanku sangat terbatas. Jangan terlalu merendah. Taijin Tiang Chun mendesak. Dengan seorang diri Taijin dapat melindungi bingkisan dan berhasil memukul mundur pada orang-orang jahat, maka justeru sekarang sudah berkumpul jago-jago dari pelbagai provinsi, yang diperbantukan pada pasukan Gilim Kun, mustahil perkara tidak dapat dipecahkan. Jikalau Taijin menolak, mungkin semua piausu dan busu di sini tidak akan mau mengerti. Atas kata-kata Tongniya Gilim Kun itu, lantas semua piausu atau busu itu mengajukan permintaan tolongnya, bahkan ada yang berkata dengan nyaring, Tia Taijin, apakah kau cuma mengingat saja kedudukanmu yang mulia dan kau tidak mau memperdulikan lagi keselamatan jiwa kami serta keluarga kami? Kengsim cerdas tetapi sekarang ia kena dibikin bingung. Pengah suasana buruk itu untuk menantunya Bokokong, seorang pengawal bertindak masuk dengan laporannya. Hucong ke Anhou Taijin tiba. Semua orang lantas berdiam. Tanpa menanti lagi titah Cian Tiang Chun, untuk mengijankan orang masuk atau untuk menyambut, diambang pintu lantas terlihat masuknya satu orang yang berpangkat besar dan romannya keren. Kengsim terkejut. Ia lantas mengenali Hucun Chip, Tai Lue Chong Ke An yang baru, yang telah menggantikan tempatnya Yang Chong Hai. Cian Tiang Chun lantas maju untuk menyambut dengan hormat. Hucong Ke An datang kemari, adakah ini berhubung sama perkara perampokan barang-barang bingkisan? Kengsim tanya. Benar menjawab Hucun Chip. Seri Baginda Raja telah menerima baik usulku supaya urusan ini dikepalai oleh Tia Taijin. Tia Taijin sendiri telah berada di sini, inilah bagus sekali. Bukankah kau telah memberi keterangan kepada Tia Taijin? Chong Ke An ini berbicara bergantian pada Tiang Chun dan Kengsim, akan akhirnya berbicara pula dengan cuan rumah, si Tong Nia dari Gilim Kun. Ya, aku telah memberitahukannya, menyahut Tong Nia itu. Hanya Tia Taijin sendiri yang masih ragu-ragu. Hucun Chip tertawa terbahak. Tia Taijin katanya nyaring, ketika ini ialah ketika paling baik untukmu membangun jasa besar, mengapa kau bersangsi? Sebab tempo satu bulan terlalu pendek Kengsim menjawab. Kawanan penjahat itu tidak ketentuan tempat kediamannya dan kita sama sekali belum memperoleh nusan. Oh, demikian kiranya kesulitan Taijin berkata Chong Ke An itu, yang kembali tertawa. Umpama kata Taijin mendapat tahu tentang penjahat itu, apakah Taijin hendak segera berangkat untuk turun tangan? Di dalam hatinya, Kengsim kaget bukan main. Terpaksa ia mesti memberikan jawabannya. Itulah pasti demikian ia menyaut. Selamat, Tia Taijin, selamat berkata kuncip sambil tertawa bergelak-gelak. Aku si Hu Tua hendak mengantarkan jasa besar kepadamu. Perkara itu dapat diurus beres tanpa satu bulan tempo. Hanya sekarang juga si orang jahat akan dapat dibekuk. Kata-kata ini membuat kaget semua hadirin. Bahkan Kengsim sampai suaranya bergemetar ketika ia berkata, Hu Chong Kean, kau, kau bergurau kah? Urusan begini penting, mana dapat kita bergurau berkata kuncip. Aku telah mendapat keterangan jelas sekali, si Bi yang penjahat pria dan wanita sekarang berada di kota raja ini. Kita tidak dapat beraya lagi, Tia Taijin, aku minta sekarang juga Taijin turun tangan. Kagetnya Kengsim bukan kepalang. Ia telah mencoba menenangkan diri tetapi masih kentara romen bingungnya. Justeru suasana sangat tegang itu, pula ada pengawal yang bertindak masuk untuk melaporkan, Bok Syao Kong Tia tiba. Belum lagi kata-kata itu berhenti mendengung, Bok Li nampak bertindak masuk dengan diikut dua orang pengiring. Dia bertindak masuk terus tanpa menanti Cian Tiang Chun keluar menyambut. Dua pengiring anak hertok dari Inlam itu, yang satu tua, yang lainnya muda. Yang tua berumur hampir 50 tahun, yang muda baru 20 lebih. Kulit mereka berdua bekas semu kuning, romen mereka tidak luar biasa. Melainkan sinar mati mereka yang tajam sekali dan mereka mengintil rapat di belakangnya si anak muda. Kengsim mengawasi dengan heran. Ia tidak kenal dua pengiring dari iparnya itu. Ia pun heran atas datangnya ipar ini. Adakah Bok Lin lagi main sandiwara? Dari mana Bok Lin memperoleh dua pengiring itu? Bok Lin mendatangi dengan matanya menyapu semua hadirin. Ketika ia mengawasi kengsim, cihunya itu, sinar matanya memain. Seperti ada maksudnya, setelah mana tiba-tiba ia tertawa dan berkata kepada Cian Tiang Chun, Ha, begini ramai. Cian Tai Jin, mengapa kau tidak mengundang aku? Dengan kedudukannya itu, orang siapakah tidak mau mengangkat, atau sedikitnya, menghormati Bok Lin itu. Maka itu Cian Tiang Chun, sebaliknya daripada kurang senang, lantas tertawa. Aku khawatir tidak dapat aku mengundang Siao Kong Tia. Katanya sekarang Siao Kong Tia sudi datang kemari, sungguh aku gerang sekali. Aku memang paling mengemari keramaian kata Bok Lin, tetap tertawa. Aku tidak suka pergi ke tempat lain, kesini adalah lain. Di sini ada arak harum yang dapat diminum, ada urusan baru yang sedap didengar. Lebih pula, aku akan berkenalan dengan begini, banyak orang gagah perkasa. Ha, aku memang lagi pepat sekali pikiranku, kenapa aku tidak sudi datang kemari? Lihat, begitu aku tiba aku seperti mendengar kamu sedang berniat menangkap orang jahat. Dan sekarang juga. Bukankah di antara penjahatnya ada wanitanya? Benar, benar menyahut Cian Tiang Chun. Aku justru lagi minta Cihumu bertindak sekarang juga. Aku turut, dapatkah tanya Bok Lin sebenarnya tidak berani aku mengganggu. Siao Kong Tia, sahut Tiang Chun tertawa. Bu Susin Kok Cheng dari Kuisai turut bicara. Siao Kong Tia turunan panglima perang. Kepandayanya lihai sekali, katanya ketika di tengah jalan aku bertemu sama kawanan penjahat, Siao Kong Tia telah memperlihatkan kepandayanya itu. Jikalau Siao Kong Tia pasti-pasti ingin turut, marilah turut kita kata Cian Tiang Chun. Hanyalah, baiklah Siao Kong Tia turun tangan kalau ternyata kami telah tidak berdaya. Kali ini Tiang Chun omong sesungguh hatinya. Ia khawatir Bok Lin sembrono. Jikalau anak hertok itu terluka, hebat tanggung jawabnya. Bok Lin sebaliknya tertawa. Nah, kau ajaklah aku, katanya. Untukku ialah asal ada keramaian yang dapat dilihat. Selagi putera hertok dari Inlam itu berbicara demikian akrab dengan Cian Tiang Chun, dua pengiringnya mendekati Tiat Keng Sim. Ada kabar apa dari rumah tanya Keng Sim pada mereka itu? Ia heran dan lantas ingat sesuatu apa. Ada beberapa taijin yang datang menjenguk Kou Loia, menyahut pengiring yang muda. Kartu nama mereka itu telah aku simpan. Ada lagi surat dari satu tuan dari Tiat Kang Hoi E. Nah, ini suratnya aku bawa. Mendengar suara orang itu, Keng Sim gerang bukan main, tetapi ia mengendalikan dari untuk tidak mengasih kentara kegirangannya itu, bahkan sebaiknya, ia menunjukkan roman jengkel dan tidak senang, alisnya dikerutkan. Segala gegobrak katanya, tak puas. Segala orang sesama kampung, kalau dia tidak minta tolong sesuatu tentu dia minta duit, sungguh menyebalkan. Tapi baiklah, karena kau telah membawa suratnya itu, mari kasih aku lihat. Pengiring itu memberikan surat yang disebutkan itu. Keng Sim membuka surat itu, ia membaca dengan cepat, terus ia melemparkannya. Benarlah dugaanku katanya sengit. Benar-benar dia minta tolong. Surat ini kau bawa pulang, kau catat namanya, kau serahkan pada tuan sekretaris, bilang cobalah mendayakan dia itu pekerjaan apa saja di kecamatan. Tentang ini, aku tidak ingin dibikin pusing lagi. Baik, tai jin, menyahut si pengiring. Ia membungkuk akan memungut surat yang dilemparkan itu. Selama itu, Kiao-siao-siao senantiasa memperhatikan kedua pengiringnya Woklin itu karena ia merasa aneh. Di dalam hatinya pun ia berkata, aku seperti pernah ketemu sama ini pengiring muda. Kenapa aku tidak ingat? Dilihat dari sinar matanya dia mestinya mengerti ilmu silat. Dilihat gerak-geriknya dia tak mungkinnya menjadi bujang orang. Inilah aneh, ia juga heran melihat orang menyerahkan surat itu, meski ia bercuriga, ia tidak berani maju untuk melihat surat itu. Tapi saking curiga, ketika orang sudah mengundurkan diri, ia menghampirkan kedua pengiring itu. Apakah Jiwi Koan Kei mengikut Siao Kong Tia dari Inlan? Ia tanya mereka ia bersikap ramah tamah, sebagaimana ia pun menyebut orang Koan Kei, kuasa rumah. Pasti Jiwi banyak capai. Bolehkah aku numpang tanya si mulia dan nama besar Jiwi Koan Kei lantas ia mengulur tangannya, untuk berjabatan. Sebenarnya Siao Siao menyodorkan tangan kepada si pengiring muda, akan tetapi si pengiring tua mendahului kawannya menyambut tangannya itu. Begitu lekas mereka sudah berjabatan. Kiao Siao Siao mengerahkan tenaga dalamnya, ia menyalurkan. Itu ke tangannya, untuk disalurkan terlebih jauh ke tangan orang. Si orang tua berjabat tangan sambil berkata dengan hormat sekali, aku yang rendah bernama Tio Sen. Aku bersyukur yang Tuan begini baik hati terhadap kami. Bolehkah aku numpang tanya si mulia dan nama besar Tuan. Kiao Siao Siao telah meyakinkan ilmu Siulo Imsat Kang sampai di tingkat ketiga, biasanya sekalipun orang Kangong kelas satu, tidak nanti sanggup bertahan berjabat tangan dengannya apabila ia menggunakan ilmunya itu yang luar biasa, akan tetapi kali ini ia mengalamkan kejadian yang luar biasa sekali. Penyaluran tenaganya itu tidak mendatangkan perubahan apa juga pada si pengiring tua, tidak ada akibatnya sama sekali, orang seperti tidak merasakan sesuatu, hingga ia menjadi sangat heran. Justeru ia heran itu, justeru ia merasai suatu hawa dingin yang menyerang padanya, menyerang terus sampai ke ulu hatinya sejenak saja, ia merasa seperti tercebur ke dalam guha es, dinginnya luar biasa, sukar tertahankan. Maka ia lantas mengertak gigi, lekas-lekas ia melepaskan jabatannya, dengan menggigil, ia menyahut, Tio Koan ke Eliai sekali, maaf, maaf, aku yang rendah si Kiao dan namaku Siao Siao. Oh, kiranya Kiao Toa ia berkata si pengiring muda, yang bertindak mendekati. Siao Siao takut pemuda itu pun lihai seperti si pengiring tua, ia takut untuk saling berjabat pula, maka itu, ia menggunakan alasan untuk menyingkir. Ada sebabnya kenapa ia menjadi ketakutan. Iyalah tenaga Siulo Imsat Kang yang ia salurkan kepada orang, selain, tenaga itu sudah tidak memberi hasilnya, sebaliknya ia tertolak keras tenaga dalam si pengiring tua, tidak dapat ia lawan itu. Ia menjadi kaget karena ia ketahui baik sekali, selagi ia tidak dapat melukai orang, ia sendiri yang akan terluka. Maka lekas-lekas ia melepaskan tangannya itu. Ia heran sekali. Ia tahu cuma ia dan ayahnya yang mempelajari Siulo Imsat Kang, maka itu, kecuali orang yang tenaga dalamnya sangat mahir, tidak nanti ada yang dapat melawan mereka berdua. Si pengiring tua tidak terserang, bahkan dia dapat membalas. Tidakkah itu hebat? Syukur untuknya, ia pandai ilmu menyelamatkan diri, guna lolos dari serangan si pengiring tua. Walaupun demikian, masih mesti lewat beberapa saat sebelum hawa dinginnya buyar lenyap. Cianti yang cun heran melihat orang mundur ke pojok bagaikan lagi menyembunyikan diri dan mukanya pun menjadi pucat sekali. Ia lantas menghampirkan. Saudara kiawapakah kau kurang sehat? Ia tanya. Ia memang tidak mendapat tahu apa yang telah terjadi selama orang bersalaman sejenak itu. Tidak, tidak apa-apa, menyahuk orang yang ditanya. Tapi ia ingat suatu apa, segera ia menambahkan, dua pengiringnya siau kong tia itu rada aneh, maka baiklah kau memperhatikan yae. Bagaimana anehnya tiang cuntanya? Barusan aku telah menguji mereka, nyata mereka lihai ilmu silatnya. Kalau begitu, tidak aneh. Kokong mempunyai siau kong tia sebagai anak satu-satunya, untuk melindungi putranya dia pasti memakai orang-orang yang lihai. Tetapi ilmunya itu lihai luar biasa, kata siau-siau pula. Saudara cian maafkan aku bicara terus terang. Menurut pandanganku, mungkin kita bukan tandingan mereka itu. Baru sekarang tiang cunt terkejut. Pengiring yang tua itu menyebutkan diri bernama Tio Sem, kata pula siau-siau. Aku percaya itulah nama palsu. Pula yang aneh dari mereka itu dengan kepandaian mereka demikian tinggi, kenapa mereka sudi menjadi pengiring? Tianti yang cunt pun heran, ia lantas berpikir. Turut pengelihatanku, katanya kemudian, mungkin. Ini sebabnya tiat keng sim berhasil melindungi bingkisannya. Mungkin keng sim mengandali ini dua orang. Jadi apa yang orang ngomongkan di luaran tidak dapat dipercaya habis. Apa yang tiang cunt dengar di luaran itu ialah halnya keng sim kenal baik orang-orang yang merampas bingkisan. Ketika itu, keng sim dan kun cip seperti lagi perang dingin. Keng sim mencoba memperaya lurusan, supaya ia mendapat tempo, kun cip sebaliknya mendesak, minta penangkapan dilakukan segera, tidak peduli waktu malam. Kesudahannya keng sim kalah desak, ia kewalahan. Ia tahu, kalau ia terus menolak, rahasianya bisa pecah. Karena penjahat itu telah ketahuan tempat berdiamnya, ia berkata baiklah sebentar malam jam 3. Tai Jin datang berkumpul, untuk kita berangkat bersama-sama. Kukun cip tertawa. Tidak usah aku pulang ke keraton katanya. Aku akan berdiam terus di sini, untuk menunggu saudara, guna kita berangkat bersama-sama sehabisnya pesta ini, kita pun mesti mengatur sesuatu, dari itu, saudara tiat, kau pun baik tak usah pulang lagi. Keng sim mengeluh di dalam hati, sedang ia telah memikir sebubarnya pertemuan hendak ia menggunakan ketika untuk pulang ke gedungnya. Dengan desakannya hu kun cip itu, ia menjadi tidak bisa berkisar dari tempat pesta ini. Terang kun cip mau menahan ia sampai selesai penangkapan orang jahat. Mungkinkah dia bekerja begini karena kisikannya yang Cong Hai pikirnya kemudian. Tapi yang Cong Hai telah memberikan tempo 3 hari padaku. Agaknya malam ini aku tidak bakal lolos, maka baiklah aku bertindak seperti bunyinya surat barusan, umpama kata aku mesti mati, aku mati tak kecewa terhadap enci sin cu. Keng sim menduga jelek kepada yang Cong Hai, dugaannya itu meleset. Sebaliknya, hu kun cip telah memperoleh hendusan yang yang Cong Hai lagi bericetiar untuk mendapatkan pulang pangkatnya, pangkat tai lewee Congkoan itu. Karena ini, kun cip lantas bekerja cepat, untuk mendahului Cong Hai, mendahului menangkap kawanan perampas bingkisan yang mereka cari itu. Dari lain sumber ia telah mendapat tahu halnya. Le sin cu telah datang ke kota raja, bahkan pembawa berita itu menjelaskan bahwa keng sim dan sin cu ada sahabat-sahabat lama dan perhubungan mereka berdua sangat akrab. Ini pula sebabnya maka kote ha cip mengatur rencana mendesak keng sim menangkap sin cu itu. Segera setelah selesai pembicaraan, cian tiang cun mulai dengan perjamuannya. Hukun cip duduk di sisi keng sim, sedang cian tiang cun menemani bok lin di lain meja. Setelah orang minum tiga idaran, Hukun cip mengangkat cawannya, sambil tertawa, ia kata, malam ini Tia Taijin bakal bekerja sendiri, pastilah kawanan penjahat menjadi seperti binatang pai di dalam korang, pasti mereka bakal kena dibekuk. Mari kita memberi selamat lebih dulu pada Tia Taijin. Girang sekalian Piausu dan Busu pelbagai provinsi mendengar yang perampas bingkisan yang dilindungi mereka bakal dibekuk sebentar lagi, itu artinya mereka bakal bebas dari malapetaka, maka semua menjadi sangat gembira. Benar, benar mereka berseru-seru, terus mereka mengangkat cawan mereka, untuk turut memberi selamat. Semua meter lantas diarahkan kepada Keng Sim, siapa sebaliknya diam-diam memperhatikan kedua pengirinnya bok lin ia tetap bingung tetapi ia mencoba menguasai diri. Ia mendapat kenyataan, mereka itu berdua juga memperhatikan padanya. Hukun cip bermata tajam, ia merasa sikapnya Keng Sim lain. Tia Taijin mengapa kau tidak minum? Keng Sim tanyanya seraya membentur cawanya Hutong Nia dari pasukan Gilim Kun itu. Keng Sim menyamuti, tetapi kemudian, mendadak ia menanya. Hu Chong Kuan kau bilang bahwa kau telah mendapat tahu halnya si orang jahat, siapakah mereka itu? Kapan nanti telah tiba waktunya kau akan ketahui sendiri, sahut si Chong Kuan. Hu Chong Kuan apakah kau tidak percaya aku? Keng Sim tanya. Aku telah dipujikan kamu berdua untuk aku yang mengepalai penangkapan penjahat ini habis, apakah aku tidak boleh mengetahui sekalipun siapa si penjahat itu? Bukan begitu, bukannya Taijin tidak dipercaya, menyahut Hu Kun cip. Di sini ada banyak orang, aku khawatir rahasia nanti bocor. Mana bisa rahasia bocor Keng Sim mendesak. Hadirin di sini semuanya busu yang bingkisannya dirampas penjahat. Lagi pula, sekarang kita semua berkumpul di sini, kita tidak bakal berpisah pula sampai sebentar jam 3 mana bisa rahasia bocor. Hu Kun cip terdesak. Memang tidak pantas Keng Sim tidak ketahui penjahat yang bakal ditangkap itu siapa adanya. Untuknya, yang penting ialah agar Keng Sim suka terus ikut padanya. Dua orang jahat yang hendak dibekuk itu merekalah pria dan wanita, ia memberikan keterangannya. Yang pria bernama Tio Giyok Hong, yang wanita Ie Sin Chu, dan mereka semua murid-muridnya Tio Tan Hong. Ilmu silat mereka liai, maka itu malam ini kita semua harus bekerja keras. Aku mengundang semua saudara turut bersama. Mendengar disebutnya dua nama itu yang mereka juga baru dengar, semua hadirin itu mengasih dengar suara heran atau kaget. Di antaranya ada San Ho Ali Hiyap yang tersohor. Bukankah kau menyebutkan nama Ie Sin Chu Keng Sim tanya, keras. Lain orang siapa juga dapat aku pergi menangkapnya, kalau nona itu, tidak, tidak dapat aku turut kamu. Hu Kun cip heran hingga ia melengat. Kenapa orang itu tidak dapat ditangkap dia tanya kemudian, suaranya pun keras. Kau toh bekerja untuk Seri Baginda Raja. Apakah dalam urusan ini orang boleh mementingkan urusan pribadi? Tiat Keng Sim mengerti kesulitannya. Memang tidak dapat ia mengelakkan titahnya Raja tapi juga benar, tidak dapat ia menawan Sin Chu. Terpaksa ia mesti mengambil jalan yang ditunjuk. Mendadak ia menghunus pedangnya menikam ke arah tenggorokannya. Tianti Yang Chun duduk di lain meja tetapi dekat sama mejanya Keng Sim dan Hu Kun cip itu, selama itu ia pun memperhatikan pembicaraan orang hingga ia mengerti suasana tegang itu, maka itu ia mendapat lihat kenekatannya Keng Sim. Tanpa ayah lagi ia bertindak. Ialah ia menyempok pedangnya menantu bokokong itu, hingga tikaman itu nyasar dari tujuannya. Meski begitu, Keng Sim pun terus roboh hingga tubuhnya tidak berkutik lagi. Hu Kun cip kaget bukan kepalang. Ia berbangkit untuk menghampirkan Keng Sim, untuk melihatnya sambil membungku. Kesudahannya ia menjadi terlebih-lebih kaget, hingga ia menjerit-jerit, celaka. Celaka. Dia mati. Dia mati. Apa? Mati tanya Tiang Chun kaget. Ia heran hingga ia kata di dalam hatinya, toh pedang Keng Sim kena aku sampok mental. Toh pedang itu tidak menusuk tenggorokan, cuma mengenai kulit sedikit. Kenapa dia lantas mati? Mukanya kunci pucat, seorang diri dia mengoceh, Tia Tai Jin, dia, dia membunuh diri dengan merusak nadinya, dia tidak dapat ditolong lagi. Tiang Chun tercengang. Benarkah ia menanya, saking heran. Ia lantas memegang hidung orang. Di situ tidak ada hawa panas, dan hidung mulai dingin. Yang lebih hebat, kecuali luka di nadi, dari mulut, hidung, metu dan kuping Keng Sim juga keluar darah. Selagi Cian Tiang Chun hendak melanjuti memeriksa tubuhnya Keng Sim itu, Bok Lin, yang menangis menggerung-gerung, lantas berteriak, Bagus ya! Kamu mendesak hingga Cihuku membunuh diri. Mari kita menghadap Seri Baginda kuncip menjadi bingung. Mari kita bicara dulu ia berkata. Selaka bentak Bok! Lin kamu telah memaksa Cihuku hingga mati, apakah kamu masih hendak mendesak dia? Selagi begitu, mendadak Tiang Chun merasai pinggangnya kaku, tubuhnya pun terhoyung hingga beberapa tindak. Ketika ia melihat, ia mendapatkan pengiring yang tua dari si pangeran muda ia telah mengambil tempatnya berdiri, sambil membungkuk hamba tua itu lagi memeriksa tubuhnya Keng Sim. Ia kaget bukan main. Sebab ia telah dibentur hamba tua itu. Ia kepala gilim kun, ilmu silatnya lihai, tetapi orang dapat membentur ia secara demikian, bahkan tanpa ketahuan lagi. Hamba tua itu memeriksa hidung Keng Sim. Benar-benar ia sudah meninggal dunia, kata dia. Kemudian seraya berpaling kepada Bok Lin napasnya sudah berhenti jalan. Tiang Chun menjadi jeri bahkan ia tidak berani turut memeriksa. Bok Lin melihat semua orang diam, sambil masih menangis sesenggulkan, ia lantas pondong tubuhnya Keng Sim, untuk dipanggul, buat lantas dibawa pergi. Ia hendak membawanya pulang. Bok Siao Kong Tia, kau tunggu sebentar, berkata Hau Kun Cip, menjegah. Ketika itu ia mulai dapat berpikir. Mari kita bicara dulu. Apalagi yang hendak dibicarakan, kata si pangeran muda keras. Aku mau pergi kepada Sri Baginda, untuk Sri Baginda yang memutuskan. Tadi Tia Tai Jin mengeluarkan kata-kata yang berarti melawan Tita, Siao Kong Tia, bukankah kau mendengarnya, kata Kun Cip. Tidak, aku tidak dengar Bok Lin menyangkal. Siao Kong Tia tidak mendengar tetapi orang di sini. Semua mendengarnya, kata Pua Ya Kun Cip. Dia tidak mau kalah desak. Baiklah, kita berpegang kepada pengakuan masing-masing. Kata Bok Lin kita lihat saja nanti, Sri Baginda mempercayai siapa. Di sini semua orang sebawahanmu, atau ada mereka yang mengharap-harap sesuatu dari kau, tentu sekali mereka akan bicara baik untukmu. Eh, Tio Sem, kau dengar apa katanya Cihuku tadi? Hamba tidak dengar apa-apa, menjawab si hamba tua. Semua hadirin ketahui Bok Lin mendusta, tetapi karena sudah terang Tiat Keng Sim mati karena didesak Cian Tiang Chun dan Hukun Cip, karena mereka berpangkat rendah, mereka memikir untuk tidak berbantahan dengan pangeran muda itu. Maka itu, karena Hukun Cip tidak menanya tegas pada mereka, mereka berdiam saja. Hukun Cip berpikir sejenak, lantas dia tertawa. Mungkin Siaw Kong Tia tidak mendengarnya terang. Terang, katanya. Ia bersikap ramah. Apakah benar Siaw Kong Tia hendak menghadap Sri Baginda untuk meminta keadilan? Di sini ada banyak orang, jikalau Sri Baginda ingin mengetahui duduknya hal yang benar, aku khawatir, aku khawatir. Tiat Tai Jin tetap mati dan perkaranya tak dapat diputuskan, bahkan kokongnya. Sendiri bakal turut ke remit-remet. Mengingat sama-sama rekan, benar-benar aku tidak berniat memperpanjang urusan, maka turut aku, baiklah peristiwa ini tidak diumumkan. Aku rasa baiklah dibilang saja Tiat Tai Jin mati mendadak, lalu Siaw Kong Tia yang melaporkannya kepada Sri Baginda. Tidakkah itu bagus? Biar bagaimana, Tai Lue Chong Koan ini jari. Keng Sim adalah orang yang baru berjasa dan dihargai raja, dia pun menantu dari Bokokong dari Inlam. Jikalau perkara ditarik panjang, dia bakal kalah pengaruh. Bokokong berkuasa besar di Inlam, tenterannya pun kuat, mestinya raja menghargakan padanya kalau kata-katanya Keng Sim sampai di Kuping Raja, mesti perkara berubah menjadi besar dan hebat. Keng Sim sudah mati, dia tidak bisa didengar kesaksiannya. Atau umpama kata dia yang menang, peristiwa toh tidak memberi keuntungan apa-apa untuknya. Di lain pihak lagi, ia takut untuk memberikan ketika kepada Yang Chong Hei, yang lagi berdaya untuk memperoleh kembali pangkatnya itu. Jadi untuknya, jangan menanam permusuhan adalah paling baik. Maka itu, suka ia mengalah dan merendahkan diri. Jadi kau memikir untuk menyudahi urusan ini secara diam-diam saja? Tanya Bokoklin ia bagaikan mengejek. Ia seperti menolak penyelesaian. Cianti Yang Cun segera datang sama tengah. Ia pun membujuki agar si pangeran muda suka berpikir pula, untuk menyudahi perkara secara diam-diam itu. Katanya, kalau ditarik panjang, perkara bakal meremblit ke sana kemari. Bokoklin tetap tidak puas, tetapi ia kata, Sudahlah, Sudahlah, orang mati tidak dapat hidup pula. Sebenarnya aku tidak niat membuat permusuhan dengan kamu. Itulah yang kita harapkan kata Tianti Yang Cun. Pula, dengan mengatakan Tiantai Yang Mati mendadak, namanya telah dapat dilindungi dan mukanya menjadi terang sekali. Sebenarnya aku masih memikir untuk membuat muka Ciehu menjadi terlebih terang lagi, kata Boklin, yang mendelik terhadap tongnya dari gilimkun itu. Sebenarnya aku memikir meminta kamu mengenakan pakaian berkabung untuk Cihuku Hukun Cip menyeringai. Untuk menyatakan berduka cita kami bersedia, katanya terpaksa. Sampai di situ, Boklin mengangkat pula tubuh kengsim, yang tadi ia telah meletakannya. Pergi antar Siaw Kong Tia, kata Cianti Yang Cun pada beberapa orangnya. Tidak usah kata Boklin, yang terus berjalan, diiringi dua hambanya. Berapa orang gilimkun mau mengantar, tetapi mereka dicegah oleh si pengikut tua, hingga Cianti Yang Cun tidak dapat memaksa. Pula ia cuma bilang, kalau Siaw Kong Tia tidak menghendaki kami menggercok, baiklah, terserah kepada kau sendiri. Umpama kata Siaw Kong Tia memerlukan bantuan, kau perintah saja kami. Boklin tidak memilang apa-apa lagi, dianggoloyor pergi. Tiang Cun dan Kun Cip saling memandang. Kematiannya kengsim ini sungguh di luar dugaan, kata Tiang Cun selang sesaat. Sebenarnya aku hendak memakai kengsim sebagai umpan guna memancing dan menangkap Ie Sin Chu. Sekarang kita mesti memikirkan lain daya lagi, semua orang lantas berpikir. Lim Kim Go An, yang menjadi kepala dari busuk pelbagai provinsi, berbicara. Kita berjumlah begini besar, apakah kita tidak dapat melawan dia? Ia tanya. Menurut berita yang aku terima, dia datang berjumlah berempat, Kukun Cip memberi keterangan. Ialah Ie Sin Chu, Tio Giok Hou, Liong Tiam Hang serta Cip Seng Chu si iman tua dari Butong Pei. Mereka semua memang lihai, jikalau kita menggunakan kekerasan, mungkin kita tidak kalah tetapi tidak dapat dicegahan daya kata ada di antara mereka yang bisa lolos dan kabur. Tiang Chun bersangsi meski ia ketahui di pihaknya ada Kiao, Xiao, Xiao dan Hou Kun Cip yang lihai itu. Pengah orang lagi berpikir itu tiba-tiba datang laporan, Lo Sian Seng Kiao Pak Beng datangi. Bukan main girangnya Tiang Chun. Dengan dalangnya Kiao Lo Sian Seng empat orang itu sudah menjadi kura-kura di dalam korang serunya. Lantas dia memburu keluar, untuk menyambut. Kiao Pak Beng muncul bersama-sama Lai Kong Tian. Dia tertawa terbahak-bahak. Kiao Xiao Xiao pun girang sekali, hingga ia menghampirkan sambil berkata, Oh, ayah! Kedua kaki ayah pun sudah sembuh. Jikalau bukan karena kedua kakiku, Siang Siang aku sudah datang di sini berkata ayah itu. Kiao Pak Beng terluka kena di Ketung Ho Tian Tau suami istri serta Tio Gio Kho dan Liong Kiam Hong. Ia dapat meloloskan diri karena ia menggunakan Siulo Im Sat Keng, lantas ia mengundurkan diri, mencari tempat untuk beristirahat dan berobat. Ia mesti menggunakan tempoh 9 hari 9 malam, baru ia sembuh, bahwa kaki kirinya sembuh sekalian. Itu artinya, sakit lumpuhnya telah sembuh. Kukun Cip mengetahui baik orang tua ini, ia berlaku sangat hormat. Malam ini kami hendak menangkap orang jahat, kami memohon sangat bantuan Losian Seng, katanya. Orang jahat macam apa itu yang hendak dibekuk hingga mesti aku turut bersama tanya Pak Beng Jumawa. Kukun Cip memberitahukan siapa-siapa yang hendak ditawan. Melainkan itu beberapa bocah kata pula Pak Beng sambil menggeleng-geleng kepala. Sebenarnya kedatangan aku si orang tua ke selatan ini ada dengan niat menempur Tio Tan Hong, atau sedikitnya Heok Tiantou dan istrinya apabila suami istri itu bergabung menjadi satu. Jikalau lain orang. Hektometer. Mereka tidak ada di mataku, jikalau aku turun tangan maka aku memikin turun juga derajatku. Empat bocah itu, kata Tiang Chun, turut bicara, meski mereka anak-anak muda mereka lah yang memegang peranan penting dalam perampasan pelbagai bingkisan untuk Seri Baginda, maka jikalau mereka itu dapat diringkus, pasti nama Losian Seng akan tersohor di seluruh negeri serta Seri Baginda juga. Niscaya akan menghadiahkan sesuatu kepada Losian Seng. Ya, ayah, cukup asal kau turut mengantar kami, kata siau-siau kepada ayahnya, membantu suara. Kiau Pak Beng berpikir. Baiklah bilangnya kemudian. Malam ini aku akan menemani kamu, untuk membantu meramaikan, andai kata kamu tidak berhasil, tidak apalah aku turut, turun tangan juga taklah terlambat. Pak Beng berkata demikian sebagai pelabi saja, maksudnya yang benarilah ia datang untuk membantu anaknya mendapatkan nama. Ia telah mendapat tahu Tiantou sudah pulang ke Tiansan maka ia tidak berkhawatir lagi. Umpama kata Tiantou ada bersama, dengan penyakitnya sudah sembuh, ia tidak takut. Ia telah memikir mengandalkan anaknya dan lekong Tian guna mebekuk Sincu beramai yang telah pergi ke kota raja, ia cuma hendak membantu secara diam-diam. Bukan main girangnya kuncip mendengar Pak Beng suka membantu, ia lantas menjamu jago tua itu. Pula di situ ia lantas mengatur rencana penyerbuan, guna mebekuk Sincu semua. Karena ia khawatir nanti kurang tenaga, ia menambah bantuan, di antaranya delapan wisu terpandai dari keraton. Habis berjamu, orang masih menanti, baru pada jam 2, mereka mulai berangkat. Tatkala mereka lewat di depan gedung kengsim, di sana terdengar suara pendekta sedang bersembahyang, suatu tanda orang tengah mengurus jenazah orang sitiat itu. Dengan tertawa dingin Cian Tiang Cun berkata, bocah itu takut bersalah, dia membunuh diri. Dengan tidak adanya dia, jasa tidak akan terbagi kepada lebih banyak orang, inilah ada baiknya untuk kita. Kiau-siau-siau sebaliknya ingat kepada kedua pengikutnya Bok Lin, yang ia curigai, maka ia memberitahukannya kepada ayahnya. Ia bicara bisik-bisik. Pak Beng terkejut mendengar ada orang dapat mengalahkan anaknya itu yang sudah mengerti Siulo Im Satkeng, maka ia kata di dalam hatinya, sebentar, sesudah pulang, aku cari orang itu, untuk mencoba kepadanya. Rombongan, yang berjumlah besar, dipecah empat. Tujuan mereka langsung ke susan, Gunung Barat. Selama di tengah jalan, mereka tidak bertemu sama orang, atau orang-orang yang mencurigakan. Kira jam tiga, mereka tiba di kaki gunung. Kecewa Iesin Chu dan Tio Giokhou telah hidup banyak tahun dalam dunia Kangou, kata Hau Kuncip tertawa lihat, bagaimana teledor mereka menjaga diri. Tetapi, berkata Cian Tiang Chun, mana mereka ketahui tindakan kita ini? Mimpi pun tidak mereka bahwa kita bakal datang mengepung mereka. Segera juga empat rombongan berkumpul semua, mereka terus mengurung kubil Hian Biao Kaan. Untuk sekian lama, mereka tidak mendengar suara apa-apa dari dalam kubil itu. Mau atau tidak, mereka menjadi haran. Coba kamu masuk dan melihat, Cian Tiang Chun lantas menitahkan dua wisu dari Taiowei, Keraton. Ia memilih dua orang yang lihai ilmu ringan tubuhnya. Perlu diselidiki, Sincu beramai lagi bikin apa di dalam kubil. Tongnia dari Gilim Kun itu tidak mau lancang menyerbu. Ia tahu Sincu lihai bunga emasnya tak sudi ia nanti jatuh kurban-kurban di pihaknya. Kedua wisu itu masuk ke dalam kubil dengan melompati tembok pekarangan. Mereka seperti terjun ke dalam laut atau ke jeblus ke dalam lumpur. Lama mereka tidak kembali, tidak terdengar juga suaranya. Taruh kata mereka kena dibokong, mereka tentu bisa kabur atau berteriak, pikir Tiang Chun, yang menjadi menduga-duga mereka pun lihai ilmu ringan tubuh mereka. Mustahil mereka tidak dapat meloloskan diri. Sekian lama Tiang Chun masih menanti, lantas ia mengirim dua orang lain yang dipesan untuk berhati-hati. Segera juga ternyata, dua wisu yang belakangan ini juga tidak ada gerak-geriknya seperti dua yang pertama. Semua orang menjadi heran, semua menjadi penasaran. Aku tidak takut pada bunga emasnya. Nanti aku yang masuk berdua Lai Kong Tian, kata Kiao Xiao. Xiao kemudian. Nanti aku usir mereka keluar, kamu menjagalah hati-hati, agar mereka tidak dapat lolos. Tiang Chun semua setuju Xiao Xiao yang masuk ke dalam kuil. Pemuda itu lantas mengajak Lai Kong Tian. Ia menyiapkan kipasnya yang liai, guna menjaga diri dari serangan bunga emas. Kuil Hian Biao Koan gelap dan sunyi. Tidak terlihat apa-apa, tidak terdengar apa-apa juga. Xiao Xiao dan Kong Tian masuk terus ke dalam. Mereka lantas mencari atau memeriksa belasan kamar. Mereka tidak memperoleh sesuatu. Kuil itu kosong dari manusia. Mungkinkah mereka telah mendengar selintingan dan lantas kabur lebih dulu tanya Xiao Xiao kepada kawannya. Lai Kong Tian tidak dapat membilang apa-apa. Di sana masih ada pendopo lo Kuntian, mari kita pergi melihat, dia mengajaki. Xiao Xiao setuju. Maka bersama-sama mereka pergi ke pendopo yang disebutkan itu. Pintu pendopo dikunci. Pantasnya mereka semiunyi di dalam kata Kong Tian tertawa. Lantas ia memanggil, suaranya Jumawa. Eh, Sin Chu. Kau mau keluar atau tidak? Tidak ada jawaban, hanya samar-samar terdengar suara tertawa mengejek. Mari kita masuk Kong Tian berkata. Hati-hati untuk senjata rahasianya. Kata-kata yang belakangan ini nasihat untuk Xiao Xiao. Lantas dengan bonekanya yang berkoki satu, ia menolak daun pintu. Cuma dengan satu tolakan keras, daun pintu, yang berlapis besi, lantas terpentang. Di dalam pendopo dipuja patung dari Thais Yang Lilokun, yang diapit delapan belas patung malaikat guntur dan lainnya. Terang aku mendengar suara orang tertawa, kenapa sekarang tidak ada orangnya kata Xiao Xiao. Kong Tian memasang matanya tajam, hingga ia melihat di kedua samping ada masing-masing patung yang luar biasa romannya. Kedua patung itu kusut rambutnya dan hidungnya bengkung, dan kulit mereka, yang satu putih, yang lain hitam. Entah malaikat susat apa ini pikir si manusia raksasa matanya memandang si malaikat muka hitam. Tiba-tiba ia menjadi haran. Ia melihat mata malaikat itu bergerak terbuka dan mukanya tersungging senyuman. Ia heran tapi hanya sejenak, lantas ia sadar. Siapa men gila menyaruh jadi malaikat di sini ia membentak seraya lantas menyerang. Hebat tenaga Kong Tian, maka itu pukulannya ini ada pukulan berat seribu kati, kalau tubuh si malaikat kena terhajar, mesti tubuh itu hancur lebur. Tapi malaikat itu tidak berdiam saja. Setelah matu dan mukanya dapat bergerak, juga tubuhnya, lalu sembari tertawa aneh, dia mengangkat tangannya. Sungguh aneh, dia dapat menahan turunnya boneka si manusia raksasa. Justeru itu, Kiao-siao-siao juga mendapatkan keandahan pada malaikat yang bermuka putih. Ia hanya sangat licik, ia tidak mau bertindak sembrono seperti lekong Tian. Tanpa membuka suara lagi ia menekan alat rahasia pada kipasnya, maka itu melesatlah dua batang panah beracunnya, menyamber ke dada si malaikat. Jitu sekali serangan membokong ini, kedua anak panah mengenai dadanya si malaikat. Muka putih itu yang matanya bisa dibuka, yang mukanya dapat bersenyum. Hanya aneh, walaupun serangan mengenai tepat, malaikat itu tidak terluka. Hanya kedua anak panah yang runtuh sendirinya, jatuh ke lantai. Tidak kepalang kagetnya anak pak Beng ini. Adalah di ketika itu, dengan berbareng kedua malaikat itu membuka mulutnya, untuk tertawa nyaring dan berkata keras, ke sorga ada jalannya, kamu tidak mau pergi. Neraka tidak ada pintunya, kamu lancang memasukinya. Hai kamu dua setan cilik, kamu hebat. Dalam kagetnya lekong Tian sudah lantas lompat mundur. Berbareng dengan itu terlihat sinar hijau berkeredat menyamber dari tangannya si malaikat hitam, menyerang si manusia raksasa itulah tongkat lektioktung. Kong Tian mengangkat tokak tongjen untuk menangkis. Kedua senjata beradu keras, nyaring suaranya. Boneka itu berat dan kuat tetapi toh tongkat hijau itu meninggalkan bekas karena benturan itu. Bahkan Kong Tian kaget sebab telapakan tangannya bergemetar dan terasakan nyiri, hampir dia membuat senjatanya itu terlepas dari pegangannya. Juga si malaikat muka putih berlompat maju untuk menyerang. Kiao Xiao Xiao tidak berlaku berani dan sembrono seperti Kong Tian, dia bahkan menunjukkan kelicikannya. Itulah disebabkan heran dan kagetnya. Ia tidak menangkis, ia berkelit ke samping, dari situ, ia membalas menyerang. Tiga kali beruntun ia menotok ke jalan darah Wito, Kui Chong dan Kikoat. Karena ia lihai, lihai sekali totokannya itu, gesit dan hebat. Kalau totokan mengenai, jelakalah lawannya. Ia sengaja segera bertindak demikian karena ia tahu pasti dua malaikat itu mestinya lihai sekali. Dengan mengasih dengar suara, ketiga totokan itu mengenai sasarannya saling susul, akan tetapi untuk herannya kiao Xiao Xiao, kurban totokannya itu tidak keroboh, sebaliknya ia merasakan tolakan yang keras, hingga ia sempoyongan ke depan hampir ia roboh, syukur ia masih dapat mempertahankan diri, sedang telapakan tangannya terasakan kaku. Si malaikat muka putih tertawa bergelak. Kiranya begini saja totokannya si siluman tua si kiao katanya mengejek. Maka ternyatalah, dia sengaja mengasih dirinya tertotok cuma untuk menguji totokan orang yang istimewa. Xiao Xiao kaget hingga hatinya menjadi ciut, ia lantas memutar tubuhnya, untuk pergi menyingkirkan diri. Ketika itu ia mendengar suara ting-ting longtong, dari beradunya tokak tong jen lekong tian dengan lektiok tung si malaikat muka hitam, tujuh atau delapan kali beruntun. Menyusul itu terdengar kedua malaikat itu berseru berbareng, Anak Tolol. Kau telah tiba di sini, apakah kau masih memikir untuk kabur kata-kata itu disusul sama lompatan tubuh yang tinggi, melewati kiao-siao-siao berdua. Sebab kong tian pun mau turut lari keluar memenuhi ajakan majikan mudanya kedua tangannya masing-masing malaikat itu lantas menyamber. Ketika itu kau kocong cip semua, di luar kuil, telah mendapat dengar suaranya senjata beradu. Cianti yang cun, yang terkejut berbareng di rang, berkata, mereka tengah bertempur. Mari kita masuk ia mengibaskan tangannya, sebagai titah maju. Seorang pemimpin gilim kun, yang bersenjatakan gembolan, mengibaskan juga senjatanya, maka semua orang lantas bergerak memasuki kuil itu. Kiao Pak Beng menyangka orang lagi menempur sincu berempat, ia tidak menghiraukannya, ketika kemudian ia mendengar suara semakin riuh, baru ia heran bahkan kaget, maka sambil berseru, ia turut maju. Dengan satu lompatan tinggi dan jauh, ia mendahului belasan busu. Maka di lain saat, ia telah masuk ke dalam hian biaukan. H.P. Kun Cip bersama delapan wisu terlihai tiba paling dulu di dalam pendopolo kun Tian justeru mereka tiba, justeru mereka menyaksikan tubuhnya Lekong Tian dilemparkan lawan, menyusul mana dua pembantunya juga kena dicekuk dan dilemparkan saling susul. Mereka ini, dengan tidak mengenal takut, sudah lantas maju menyerang, hanya baru beberapa geberak, mereka sudah tersamber dan kena dilemparkan itu. Dalam heran dan kagetnya, H.P. Kun Cip memasang metuk kepada kedua malaikat itu. H.P. Moko akhirnya ia berteriak dengan kaget. Tidak ayah lagi, ia memutar tubuh, untuk mengangkat tubuhnya Lekong Tian, buat dibawa pergi. Kau juga rebah berteriak H.P. Moko sambil tertawa besar. Bentakannya itu disusuli serangannya. H.P. Kun Cip menyekal pedangnya dengan sebelah tangan, ia menyambut serangan dengan satu tabasan. H.Moko berkelit, habis berkelit dua jari tangannya menusuk ke kedua mata orang. Pahlawan raja itu menjadi repot. Tak dapat ia melakukan perlawanan, meski ilmu pedangnya lihai. Terdesak secara demikian, ia melenggak. Sia-sia belaka ia berkelit. H.Moko menyusul padanya, maka di lain saat, tubuhnya pun roboh terkapar tak berdaya. H.P. Moko biasa berdagang dengan orang-orang kaum rimba hijau, meski begitu, terhadap kaum jalan hitam dan jalan putih yang tidak lurus, mereka biasa berlaku telengas, karena mereka lihai mereka tidak takut siapa juga. Bahkan karena sikapnya itu, mereka ditakuti. Sebenarnya sudah beberapa tahun mereka tidak pernah muncul, hingga ada yang menduga mereka sudah berhenti dagang, sudah mencuci tangan dan pulang ke negerinya untuk hidup sebagai hartawan-hartawan yang berbahagia, maka tidak disangka-sangka, sekarang mereka muncul di kota raja ini. Dengan direbohkannya hukun chip, semua wisu dan orang gilimkun, juga kawanan busu, menjadi kaget dan jari. Sekarang mereka semua mengenali itu dua jago dari India. Tidak ragu-ragu lagi, mereka memutar tubuh, untuk menyingkir dari kuilhian biawkoan itu. Cianti yang cun menyaksikan kejadian itu ia kaget dan heran. Ia mencoba berteriakan mencegah orang-orangnya mengangkat kaki, ia tidak berhasil. Ia lantas lari ke depan, untuk menghalang-halangi. Ia mengharap tibanya kiaupak beng, guna membuat tetap hati mereka itu. Hekpek moko tertawa berkakak sesudah ia merobohkan hukun chip. Selagi ia tertawa itu, mendadak ia merasakan serangan yang keras, yang datangnya dari arah belakang. Ia terkejut. Ia menduga kepada musuh yang lihai. Cepat sekali ia memutar tubuh ke belakang, guna menangkis. Maka ia lantas merasakan tangannya membentur sesuatu yang dingin seperti Asia heran dan kaget. Lantas ia berkelit dengan ilmu yoga, setelah mana, ia membalas menyerang. Itulah serangan di luar dugaan. Walaupun si penyerang secara membokong itu lihai, dia toh kena terhajar hingga tubuhnya terangkat tinggi dan mental. Tapi karena menghadapi lawan tangguh, Hek Moko juga terhuyung mundur tiga tindak. Nyatalah penyerang gelap itu kiaw Pak Beng adanya. Pak Beng telah mencapai siulom saat keng tingkat ketujuh, dia beda jauh dari puteranya. Maka itu, karena hajarannya itu, Hek Moko merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Maka syukur untuknya, ia masih dapat bertahan, ia juga bisa membuat lawannya terpental. Karena ini keduanya insaf bahwa mereka lagi menghadapi lawan tangguh. Hek Moko lantas mengenali lawannya, ia berkata, siluman tua syuk kiaw, mari, mari. Kita belum kalah atau menang, mari kita main-main pula sampai tiga ratus jurus. Kiaw Pak Beng tidak menjawab tantangan itu, sebab begitu ia menginjak tanah habis ia terpental itu terus berjumpalitan, ia terus menerjang ke arah Pak Moko. Sebab ketika itu, Pak Moko lagi mengejar siaw-siaw yang licik dan lincah, yang tidak kena disamber untuk dilemparkan. Kiaw-siaw-siaw mengerti tipu silat Ieheng Hoanwi, atau memindahkan wujud, mengubah kedudukan, maka melebihi Lekong Tian, bisa ia berkelit dari setiap samberannya si malaikat muka putih. Tiga kali ia lolos dari serangan, tempo ia didesak terus, ia kewalahan juga. Begitulah, ketika ia lari ke undakan tanggal orak, ia gagal, kali ini ia kena tersampok hingga tubuhnya terhuyung, bajunya pun robek. Ketika itu terdengarlah seruannya He Moko menyebut siluman tua Shikiau, mendengar mana gerakan Bek Moko menjadi lambat, hingga siaw-siaw tidak terhajar lebih jauh sebaliknya Pak Beng telah tiba, maka mereka berdua lantas bergeberak. Ketika tangan mereka bentroh, ia mundur tiga tindak, sedang Kiau Pak Beng mundur dua tindak. Hanya di samping itu, ia merasakan serangan hawa dingin, hingga ia mesti mengempos semangat, untuk melawan, tetapi tidak urung, untuk sejenak ia menggigil juga. Bagus, He Moko kemudian Kiau Pak Beng mengasih dengar suaranya. Nyata kamu berani menghina. Anakku. Mari, mari. Mari hari ini kita mengambil keputusan siapa jantan siapa betina. Tanpa menjawab, He Moko menggeraki tongkat hijaunya, ia bergerak dalam jurus naga berlompat keluar dari dasar laut. Tongkatnya itu bersinar hijau, sasarannya ialah punggung lawan. Kiau Pak Beng telah mencoba tenaga orang, maka itu ia bisa menduga, kali ini serangan mestinya berbahaya. Orang pun tidak ada di sebawahannya, ia menjadi tidak boleh memandang enteng. Maka segera ia berkelit dengan gerakannya naga melingkar mengangkat kaki, karena orang bersenjata ia pun tidak mau bertangan kosong terus, Dari itu sambil bertindak, tangannya menyambar sebuah hiolo atau tempat abu besi, sembari memutar diri, ia memutar itu guna membuat perlawanan. Di saat itu, Pak Moko sudah dapat memperbaiki diri. Ia tidak mau berdiam saja, ia maju untuk membantui kakaknya. Dengan Pak Tiok Tung, tongkat kemala putih, ia menyerang. Ia kena menghajar hiolo lawan, sedang tongkatnya He Moko mengenai juga. Maka terdengarlah suara nyaring dua kali dari bentroknya ketiga senjata, suaranya hiolo mengaung bagaikan genta gereja. Pertempuran ini pun menyebabkan meja terbalik dan patung-patung malaikat pada jatuh ke lantai. Semua busuk kagum dan kaget melihat hebatnya pertempuran itu, mereka jadi jari lantas mereka berebut mengundurkan diri, untuk menyingkir. Kiaw siaw siaw berlari-lari keluar dengan bercampuran sama orang banyak, ketika tiba di Lorak. Tangga, ia memikir untuk melihat Lekong Tian guna menyaksikan bagaimana lukanya kawan itu. Justeru itu kupingnya lantas mendengar satu suara nyaring dan panjang, disusul sama senandung terang dan bersih. Pedang mustikaku tak puas mengikuti aku sehingga tua, di dalam sarungnya dia masih bergeram bagaikan naga. Bukan main kagetnya ia, karena ia segera ingat kepada seorang orang. Lupa kepada Lekong Tian, ia kabur terus. Baru ia tiba di luar kuil maka ia menampak keadaan yang kacau di antara kawanan busu dari pelbagai provinsi serta pemimpin barisan Gilim Kun. Mereka itu lari serabutan mulut mereka memperdengarkan seruan-seruan kaget. Seperti juga mereka telah menghadapi musuh, atau musuh-musuh, yang terlebih tangguh daripada Hekpek. Mokola lantas mengangkat kepalanya, untuk memandang ke depan. Atau tiba-tiba ia terkejut pula. Entah kapan datangnya, mendadak di hadapannya berdiri seorang berusia 40 lebih, pakaiannya putih, gerak-geriknya halus sebagai seorang sastrawan. Orang itu tidak beroman bengis, sebaliknya, dia bersenyum berseri-seri. Ia kaget karena ia lihayakan tetapi ia tidak mendapat tahu munculnya orang itu. Kiaw-siaw-siaw berkata orang itu sambil bersenyum, tadi siang kita telah bertemu satu dengan lain, apakah kau masih ingat? Lagi-lagi putranya Kiaw Pak Beng kaget. Ia ingat lagu suara orang ini. Dialah si orang tua yang tadi dibawa sebagai pengikut oleh Bok Lin, cuma sekarang role main orang, dan danannya juga, berbeda. Sekarang dia tak mirip-miripnya dengan si hamba pengiring tua tadi siang. Kau, kau siapakah ia menanya, suaranya sedikit parau. Sastrawan pakaian putih itu tertawa. Aku mendengar kabar orang tuamu datang dari tempat yang jauh, dia menyahut manis, katanya dia sengaja hendak mencari aku, maka itu, sekarang kau bertemu sama aku. Kenapa kau tidak mengenali aku? Lagi-lagi siaw-siaw kaget sekarang bukan main kagetnya itu. Kau, kaukah Tio Tan Hong ia menanya dengan suara bergemetar. Sastrawan itu tertawa. Tidak salah, akulah Tio Tan Hong jawabnya sekarang kau berdiamlah bersama aku di sini. Kiau-siaw-siaw tidak ingat apa-apa lagi kecuali untuk memelah dirinya, untuk mendapatkan kebebasannya. Tanpa membilang apa juga ia menekan pesawat rahasia pada kipasnya yang liai, maka menyusuri itu belasan batang tulang kipasnya lantas berubah menjadi seperti anak-anak panah beracun, yang melesat menyamber ke arah sastrawan itu. Ia tahu yang ia tidak bakal dapat melukakan Tio Tan Hong tetapi ia hendak menggunakan siasat ini untuk ia bisa mengangkat kaki. Tio Tan Hong seperti telah dapat menerkah hati orang. Ketika serangan datang, ia mengedut dengan tangan bajunya membuat semua anak panah itu mental tinggi ke udara. Tidak ada sebatang juga yang berbalikah menyamber kepada pemiliknya oleh karena tidak ada niatnya untuk membuat orang terluka. Dengan dikibaskan ke udara, dapatlah dicegah anak panah yang berbahaya itu melukai siapa juga. Kiao Xiao Xiao menjalankan siasatnya itu seraya ia lantas berlompat, untuk menyingkir dari Tan Hong, atau belum tubuhnya melesat, tahu-tahu ia merasakan iganya kaku. Ia tidak melihat bagaimana Tio Tan Hong bergerak, ia cuma tahu ia telah lantas tertotok hingga tubuhnya roboh tanpa berdaya. Habis merobohkan pemuda itu dengan tidak pedulikan orang-orang yang kabur itu. Tan Hong bertindak ke arah kuil untuk memasukinya, sambil tertawa ia lantas berkata, Saudara-saudara Hekpek silahkan kamu keluar untuk melakukan penangkapan. Aku mengharap kamu jangan membuat lolos barang seorang jua. Tentang si siluman tuaka serahkanlah dia padaku. Ketika itu Hekpek Moko justru lagi mengepung Kiao Pebeng. Jagotua itu belum kalah tetapi dia sudah sangat terdesak, umpama kata tidak dapat dia membuang napas. Dia mendengar suara orang. Ketika Hekpek Moko menghentikan pengepungannya dengan lantas menarik pulang tongkat mereka tahu-tahu dia mendapat Tio Tan Hong sudah berada di hadapannya. Dua saudara Moko itu sudah lantas meninggalkan pendopo Loo Kuntian itu. Kiao Pebeng mencoba mengendalikan hatinya yang berdebaran keras, ia pun mencoba menyalurkan pernapasannya maka dengan begitu, dia mendapat kesempatan untuk memandangi orang di depannya itu. Adakah kau Tio Tan Hong dia menanya? Dia mendapat ketika untuk menegur terlebih dahulu karena orang berdiri mengawasi padanya. Dia agaknya heran. Dia telah mendengar nama kesohor dari Tan Hong, tidak taunya orang masih berumur muda. Tan Hong mengangguk, terus tertawa. Aku mendengar kabar kau mencari aku untuk menguji padaku, ia menyaut. Aku mau mengaturkan terima kasih padamu yang telah mengharga sekali padaku. Mana dapat aku membuatnya kau hilang pengharapan? Maka itu sekarang sengaja aku datang menemui kau, supaya kau tak usahlah berjalan jauh pergi ke Gunung Congsan. Ia berhenti sejenak, ia melirik kepada jago tua itu. Lagi-lagi ia tertawa dan berkata, menambahkan, aku tidak mau menang sendiri. Barusan kau telah bertempur sama Hekpek, Moko, dari itu suka aku memberikan, ketika padamu untuk beristirahat dulu. Ah, benar, baru aku ingat, di sini aku mempunyai sebutir pel siau hoantan. Inilah obat yang dulu hari aku diberikan oleh ketua dari siau linsi. Benar obat ini bukannya obat dewa yang mempunyai kemustajaban membuat hidup lagi orang yang telah meninggal dunia, tetapi ini sedikitnya ada faedahnya untuk menambah kesegaran, untuk memperkuat semangat. Tegasnya, obat ini besar faedahnya. Ini, kau boleh makan, sebentar kita bisa lekasan sedikit mengadu tenaga. Kiao Pak Beng mempercayai Tio Tan Hong. Sebagai orang gagah di jamannya itu tidak nanti Tan Hong mau berlaku licik dengan main racun. Ia sendiri seorang yang berkepala besar, tetapi ia dapat menggunakan otaknya. Coba lain orang, pastilah orang tak kesudian menerima obat kuat dari Tan Hong itu. Coba Tan Hong itu lain orang, pasti Pak Beng tidak sudi menerima budinya. Tapi ia memikir lain. Ia menginsyafi inilah saat mati dan hidupnya. Jadi ia memerlukan tenaga yang sempurna. Bukankah tadi menghadapi hak Pek Moko ia sudah mengeluarkan tenaga besar luar biasa, hingga ia merasa letih? Maka itu tanpa sungkan-sungkan, ia menyambuti pel siow ho antan dari Tan Hong, lantas ia menelannya. Tan Hong pun senang melihat kelakuan orang itu. Diam-diam ia memuji Pak Beng sebagai seorang gagah. Pantas ia disebut orang si kepala iblis. Ia memang ingin bertempur selagi orang segar-segar, agar ia bisa menguji kepandayan orang itu, agar kalau orang kalah, orang kalah dengan puas dan iclas. Ketika kiaw Pak Beng sudah menelan peli itu, dengan lantas ia merasakan hawa panas di dalam perutnya, hawa yang tersalurkan ke segala penjuru dari sekujur tubuhnya. Ia turut menyalurkan pernapasannya, maka juga di dalam tempo yang pendek sekali, ia merasa kesegarannya telah pulih kembali, melebihkan daripada biasanya. Bahkan kaki kirinya, yang jalan darahnya belum bekerja, sekarang turut bekerja pula, hingga ia tidak merasakan sesuatu rintangan lagi. Marilah katanya selang sesaat seraya ia menepuk Tia Hiolong, ialah tempat abu besi, yang menjadi senjatanya yang luar biasa. Ia menantang dengan suara tinggi. Apakah senjatamu itu tepat Tia Hong tanya? Kaulah seorang guru besar dari satu jaman, menyahut kiaw Pak Beng, dan aku juga bukannya orang terah mempunyai nama, maka itu di dalam hal menggunakan senjata, tidak usah kita terlalu ruwel. Baiklah Tia Hong bilang. Karena kau tetamu dari jauh, silahkan kau yang mulai. Kiaw Pak Beng tidak mau berlaku sungkan, tak sudi ia mengalah. Maafkan kelancanganku katanya seraya ia mengangkat senjatanya yang luar biasa itu, terus ia menghajar. Hiolong itu turun dari atas mengarah ke batok kepala. Tia Hong tertawa. Hebat katanya. Sudah hampir sepuluh tahun tidak pernah aku menggunakan pedang, kali ini aku berlaku dengan melanggar kebiasaan itu, terhadapmu hendak aku menggunakannya. Pedang cembeng kiam orang si Tio ini telah dihadiahkan kepada Sin Chu, muridnya maka sekarang ia memakai pedang cengkong kiam yang ia buatnya sendiri. Selekasnya senjata lawan tiba, ia lantas menangkis ke atas. Terang demikian suara beradunya kedua senjata. Dengan satu gerakan mengangkat obor menerangi langit, Hiolongnya Pak Beng telah ditangkis, walaupun senjata istimewa itu berat 50 katitoh telah kena dibikin mental ke samping dan meninggalkan tanda bekas dari pedang yang kecil dan panjangnya cuma tiga kaki, pula itu bukannya pedang mustika. Pak Beng kaget, di dalam hatinya ia kata, Tio Tan Hong kesohor bukan nama kosong belaka di dalam ilmu tenaga dalam, dia berada di atasan Hekbek Moko. Tapi juga Tan Hong, dia tidak mau memandang enteng kepada lawannya ini. Benar dia bisa menangkis, akan tetapi sedikit hawa dingin telah menyerang kepadanya hawa dari Siulo Imsat Keng dari Pak Beng yang sudah mencapai tingkat ketujuh, tersalurkan ujung pedang yang bentrok dengan Hiolong, tiba ditelapakan tangan, mengalir ke nadi, terus ke seluruh tubuh terutama bagian dalam. Tan Hong menjadi kagum, di dalam hatinya, ia kata ini siluman tua benar-benar lihai, dengan hawa dinginnya itu dia dapat menyerang dengan perantaraan senjata. Di antara kaum susat, dialah yang terlihai. Dengan lantas Tan Hong mengerahkan semangatnya, untuk membuyarkan hawa dingin itu. Sebenarnya ia sudah menutup diri, tidak urung hawa itu dapat menyerang kepadanya. Maka untuk bertempur terus, ia tetap menutup dirinya. Mereka lah jago lawan jago, pertempuran mereka lantas menjadi seru sekali. Setiap pukulan mereka ada pukulan dari kematian, dari itu bisa dimengerti jikalau mereka masing-masing bersiap sedia menjaga diri. Baru lewat kira 30 jurus, Tan Hong sudah merasakan seluruh pedangnya menjadi dingin bagaikan sepotong es, tetapi ia sudah bersedia, tubuhnya sendiri terhindar dari ancaman bahaya dingin itu. Eh siluman tuas ee kiao Tan Hong menegur sambil tertawa, apakah kau tidak takut nanti telah menggunakan tenaga berlebihan? Umpama kata siulo imsat keng tidak dapat melukai aku, kau toh akhirnya bakal mendapat sakit berat. Kiao Pak Beng kaget bukan main. Siulo imsat keng itu ia pelajari dari sebuah kitab warisannya seorang guru besar dari kaum lama putih, ia ketahui baik lihainya itu, akan tetapi sekarang Tan Hong membuka rahasianya. Sebenarnya kebanyakan guru silat, jangan kata mengetahui caranya melawan ilmunya itu mendapat tahu namanya saja jarang, tetapi Tan Hong ini, selain dapat melawan, juga telah mendapat tahu apa yang bakal jadi akibatnya ia heran dan kagum. Ia pun mesti mengakui kebenaran perkataannya Tan Hong ini. Memang, ia sekarang telah berkelahi sungguh-sungguh dan itu berarti ia menggunakan tenaga berlebihan, kesudahannya itu, apabila ia gagal, akan membuatnya mendapat sakit. Tapi ia bagaikan seorang yang menunggang hariman, turun salah, bercokol terus di punggung harimau, juga salah. Tidak ada lain jalan, ia mesti berkelahi terus, sedikitnya supaya sama-sama binasa. Hebat luokang, atau tenaga dalam, dari Tan Hong. Dia telah mencapai puncak yang dinamakan, bertemu musuh kuat menjadi kuat sendirinya, karena serangan dapat membalas menyerang, dan menarik pulang atau menyerang dapat menurut sesukanya hati. Kiao Pak Beng tetap menggunakan siulo imsat keng setingkat demi setingkat. Ia mencoba mendesak. Maka itu, sering sekali senjata mereka bentrok satu pada lain, hingga saban-saban terdengar suara yang nyaring dan berisik, yang membuat telinga ketulian. Tan Hong telah menyerang hebat, ia senantiasa mencari lowongan, tetapi tidak bisa ia lantas mengalahkan lawannya itu. Dengan hiu lowongnya, Pak Beng dapat memeladiri dengan baik dia pun bisa membuat pedang saban-saban terpental. Karena seringnya senjata mereka mengadu kekuatan, hiu lowong itu menjadi bertambah kacatnya, sampai puluhan bekasnya tikaman atau babatan. Di dalam ruang lo kuntian itu dua jago mengadu kepandainya, di luar kuil itu pun berlaku pertempuran hebat yang dinamakan kawanan kambing melawan harimau. Semua orang lihai dari istana, dari pasukan Gilim Kun, beserta sekalian busu dari pelbagai provinsi, kaget sekali menampak munculnya Hekpek Moko dan Tio Tan Hang saling susul, tanpa dapat dikendalikan pula oleh Cian Tiang Chun, mereka kabur serabutan, akan tetapi mereka menyengkir belum jauh, mereka sudah kena dicandak Hekpek Moko. Sekalian sahabat, jangan kamu takut berkata Hek Moko sambil tertawa. Kamu telah datang kemari, maka aku minta sukalah kamu berdiam di sini untuk beberapa hari. Bek Moko pun berseru, kamu telah datang kemari tanpa diundang. Sekarang tuan rumah memohon kamu berdiam di sini, tidak dapat kamu tidak berdiam. Terima kasih telah menonton!